Makam Bunga Mawar Jilid 23 Sebelum menjawab pertanyaan Tameng mengenai delapan jenis rasa cinta itu, lebih dahulu Tiong San Seng menatap He E Tehian Siang, baru melanjutkan Persahabatan sejati, hubungan itu yang disebutkan cinta dalam Sahabat berfoya-foya merupakan cinta hambar Perpisahan permaisuri zaman dahulu ialah losin dengan cio pa yang berarti cinta murni Berada di tengah-tengah rumpun bunga seruni sambil memandang gunung-gunung sejauh pandangan mata, itulah merupakan suatu perasaan yang tenang Perpisahan di tepi sungai Tiong Keng yang dilakukan oleh sepasang suami istri di zaman dahulu, itulah merupakan cinta mengharukan Di waktu haos minum es, di waktu musim salju, di waktu lapar mengharap dapat makanan dari utara, itulah yang dinamakan suatu perasaan yang memilukan Sementara tentang cinta yang mengandung arti gagah, agaknya kita akan menengadahkan sajak Ceng Hiaiko yang dikarang oleh bun-bunsan zaman dahulu Rasanya dapat digunakan untuk mewakili cinta semacam ini Jawaban itu telah membuat Tameng yang mendengarkan serentak menundukkan kepala diam saja, kemudian ia mengundurkan diri sambil memberi hormat Sementara dalam hatinya merasa sangat kagum terhadap orang tua itu Perkut ISU yang menyaksikan tiga pertanyaan Tameng sudah dijawab semua dengan baik oleh Tiong San Seng Maka lalu berkata kepada Hei E. Tian Siang sambil tersenyum Hei E. Laote, sekarang adalah giliranmu untuk menanyakan tiga pertanyaan kepadaku Kau boleh putar otak sebaik-baiknya, pertanyaan itu semakin sulit semakin baik Toti yang jangan khawatir, pertanyaan yang diajukan oleh Nona Tam tadi kepada Tiong San Seng Ciam Pei tidak terhitung sulit Aku juga tidak akan berlaku keterlaluan yang menyulitkan kepada Toti yang menjawab Hei E. Tian Siang sambil tertawa Berkata sampai di situ, badannya bergerak, melakukan suatu serangan yang tadi pernah digunakan tiga kali dengan beruntun untuk menyerang Kha Ita Icao Gerak tipu itu adalah salah satu dari gerak tipu ilmu silat bunga mawar yang dinamakan Bunkun mencuci pakaian Perkut ISU berkata dengan perasaan terheran-heran, mengapa kau tidak mengajukan pertanyaan, sebaliknya Menunjukkan gerak tipu yang kau gunakan tadi? Tadi aku menggunakan gerak tipu ini, dengan beruntun tiga kali melancarkan serangan kepada Kha Iti yang bunjin Tetapi semuanya tidak berhasil maka pertanyaanku yang kesatu itu adalah ingin menanyakan kepada Toti yang Apakah serangan dan gerak tipu ini kekurangannya? Perkut ISU benar-benar tidak menduga bahwa pertanyaan yang diajukan oleh Hei E. Tian Siang itu demikian sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya Tetapi ia juga Tidak boleh tidak menjawab, terpaksa sambil mengerutkan alisnya ia berkata Gerak tipu yang kau gunakan tadi, sangat aneh sekali, sama sekali tidak ada kekurangannya Lawanmu kalau bukan seorang yang memiliki kepandayan jauh lebih tinggi daripadamu dan mempunyai banyak pengalaman dalam medan pertempuran Pasti merasa sulit juga untuk mengelakkan seranganmu tadi Tetapi menurut apa yang kulihat, kau rupa-rupanya belum lama mempelajari ilmu itu Maka di dalam soal ketenangan dan kemantapan masih agak kurang Perubahan gerakanmu juga kurang lincah Jikalau tidak mungkin Kha Iti yang bunjin siang-siang tadi sudah mendapat kesulitan dari seranganmu yang tadi Hei-e-tian siang tahu bahwa jawaban Pekut Iesu itu memang benar Maka ia menerimanya kemudian mengeluarkan lagi gerak tipu yang dari pelajaran ilmu silat yang ia dapat dari Tian Iesian Jin Gerak tipu itu ialah yang dinamakan menolong sesama dalam kesulitan Kemudian bertanya kepada Pekut Iesu Kedua Hei-e-tian siang ingin bertanya kepada Totiang Gerak tipu penjagaanku ini, apakah kekurangannya? Umpama kata akan bertanding dengan Pekut Tiankun Dapatkah mengelakan dengan baik serangan Pekut Tiankun yang dinamakan serangan geledek yang sangat hebat itu? Pertanyaan ini, benar-benar tidak habis dipikir Hingga Pekut Iesu, saat itu mengerutkan alisnya Tetapi terpaksa menjawab juga Gerak tipu penjagaan diri ini, lebih indah Sedikit pun tidak ada kekurangannya Lawanmu apabila tidak memiliki kekuatan tenaga dalam setidak-tidaknya 50% ke atas darimu Bagi serangan yang bagaimanapun sulitnya, juga dapat kau lakan atau punahkan Tetapi apabila Toa Koku menyerang dengan tenaga penuh, oleh karena kekuatan tenaga kedua Pihak berselisih sangat jauh, sekalipun kau menggunakan gerak tipu penjagaan diri yang sangat indah ini Walaupun tidak sampai mati, tetapi juga pasti akan terluka parah Hei Tiansyang yang mendengar jawaban itu, oleh karena ia tahu bahwa jawaban itu bukanlah sekedar sebagai gertakan Maka terhadap perkut Tiansyang yang merupakan kepala dalam rombongan perkut Semmo, diam-diam harus mengakui, harus semakin waspada Kau masih ada satu pertanyaan yang terakhir, sebaiknya kau pikir dulu baik-baik Jikalau tidak, maka pertandingan tiga babak dengan Tian Gwe A Cheng Mo ini barangkali akan berakhir dengan seri lagi Berkata perkut ISU sambil menatap Hei Tiansyang Tadi dalam tiga pertanyaan nona tam, semua tidak terlepas dari soal perasaan dan cinta Hei Tiansyang juga tidak akan meninggalkan diri dari pertanyaan yang ada hubungannya dengan dua pertanyaan di atas tadi Apakah kau masih hendak menunjukkan beberapa gerak tipu lagi bertanya perkut ISU tersenyum Untuk pertanyaan yang ketiga ini, Bo Ampe hendak bertanya kepada tot yang, gerak tipu menyerang dan gerak tipu menjaga diri yang kutunjukkan tadi Apa namanya dan dari ciptaan siapa serta dari golongan mana Pertanyaan ini, ternyata membuat kesulitan bagi perkut ISU, hingga saat itu ia bungkam berdiri terpaku di tengah lapangan Dari senjata bulu burung warna lima yang digunakan oleh Hei Tiansyang Tadi perkut ISU telah dapat menduga bahwa dua macam gerak tipu yang sangat indah itu Setidak-tidaknya ada satu dari Tian Ie Sianjin Akan tetapi karena ia belum tahu benar, lagi pula tidak dapat menyebutkan Namanya, terpaksa menghela nafas dengan muka merah Kemudian dengan menggandeng tangan tameng, ia kembali kerombongannya dengan muka murung Selagi Hei Tiansyang masih berdiri dalam keadaan gembira dan bangga Tiong San Seng sudah menghampiri dan menepuk bahunya Kemudian berkata dengan suara perlahan sambil tersenyum Hei Tiansyang, pertandingan dalam pertemuan telah mendekati babak akhir Perkut Tian Kun yang merupakan salah seorang yang paling sulit dihadapi di dalam barisan perkut Semmo sudah akan turun sendiri Maka kita harus kembali kerombongan untuk berunding lebih jauh dengan para ketua partai Seriaya berkata demikian, bersama-sama Hei Tiansyang kembali kerombongannya Begitu tiba dalam rombongannya, Hei Tiansyang pertama-tama sudah berkata kepada Tiong San Hui Heng sambil tertawa Enci Tiong San, Xiaotei masih merasa beruntung tidak sampai memalukan Tiong San Hui Heng tahu bahwa Hei Tiansyang waktu itu merasa sangat gembira Maka ia juga lalu berkata sambil tersenyum Pantas kalau adik siang merasa gembira dan bangga Tiga pertanyaanmu itu, kau majukan dengan menyesuaikan keadaan yang sedang dihadapi Sesungguhnya sangat pintar sekali Kalau dibandingkan dengan pertanyaan tameng tadi, sesungguhnya kau jauh lebih pintar Enci jangan hanya memuji aku saja, sebabnya Xiaotei ini tidak sampai memalukan Ialah oleh karena pengetahuan dan pengalaman perkut ISU Bagaimanapun juga masih kalah-kalau dibandingkan dengan Mpek Tiong San Tameng sesungguhnya memiliki kecerdikan luar biasa Ia hendak menggunakan persoalan perasaan dan cinta buat menyulitkan Tian Gwe Heng Mo Terutama pertanyaan yang terakhir, lebih menyulitkan kecuali Mpek Tiong San yang sudah banyak pengalaman dan pengetahuan Barangkali tiada seorang pun yang dapat menjawab Tiong San Seng yang berada di samping, ketika mendengar ucapan itu lalu berkata sambil tertawa Hei hei hiantit, jangan menempelkan emas di mukaku Pekut Sam Mo benar-benar bukan hanya nama kosong belaka Tadi, dalam dua babak yang lalu hampir saja nama baikku termusnah di tangan iblis itu Berkata sampai di situ, ia lalu berpaling dan berkata kepada para ketua dari partai-partai Ngo Die, Suat San, Loh Hu, Butong dan anggota pelindung partai Xiao Lim Pei Pertemuan berdirinya partai Cheng Tian Pei sudah hendak berakhir Aku pikir tidak perlu menunggu Pekut Tian Kun turun ke lapangan Kiranya ku rasa boleh Hei hei Tian Xiang yang mengeluarkan tantangan lebih dahulu untuk membakar hatinya Suat San Pengeloleng, Pek Tsiok lalu bertanya sambil mengerutkan alisnya Tiong San Tai Hiap hendak suruh Hei hei Tian Xiang laute menghadapi Pekut Tian Kun Apakah tidak terlalu berbahaya? Dengan wajah dan sikap sungguh-sungguh Tiong San Seng menjawab sambil mengangguk-angguk Sudah tentu berbahaya, tetapi jikalau lain orang yang turun ke lapangan, bahayanya lebih besar Oleh karena aku harus berusaha untuk melindungi nama baik Tuan Tuan sebagai ketua dari partai besar Dan nama baik yang dipupuk dengan susah payah dari Tuan Tuan lainnya Terpaksa hanya mengharap agar Hei hei Tian Tidamit pun Xin Cheng tegak bergan dengan tangan melawan Pekut Tian Kun Kita hanya mendoakan saja, semoga Tuhan melindungi mereka Mungkin dengan kecerdikan mereka berdua, sanggup menghadapi dan menyesuaikan keadaan Tidak sampai mendapat bahaya besar Pada saat itu, Ketua Partai Butong Hang Hoat Chin Jin tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada para ketua partai ketua dan pelindung hukum Partai Sia Olim Pintu ada sedikit usul, sekarang ini kekuatan partai baru Ceng Tian Pei sudah mulai dipupuk Kawanan penjahat sudah coba-coba hendak bergerak Raja Siluman Hian Wan lihat kembali sudah berserikat dengan kawanan penjahat dari negara luar Sedang mengintai daerah Tiong Goan, mereka rupa-rupanya sudah bertekad hendak mengacau rimba persilatan Kita orang-orang yang ditugaskan untuk membasmi kejahatan dan melindungi kebaikan Kecuali harus mempertinggi kewaspadaan dan memperkuat diri sendiri Apakah tidak perlu kita memupuk kader-kader baru dari orang angkatan muda yang berbakat baik Supaya kita bisa menciptakan beberapa tokoh sangat kuat yang tidak mungkin ditandingi oleh mereka Para ketua partai dan cengkak Sian Su semuanya menganggukan kepala menandakan setuju Hong Hoat Chin Jin lalu melanjutkan pertanyaannya Hei ee Tian Xiang Lao Te dan Mona Tiong San Hui Heng Baik kepandayan ilmu silat maupun tulang-tulang dan bakat serta sifat mereka Apakah boleh disebut sebagai orang-orang Yang memiliki bakat luar biasa Yang ada harga untuk mendapat bimbingan dari kita Tiga ketua partai besar dan anggota pelindung hukum gereja Xiaolin Kembali menganggukan kepala sebagai tanda suka menerima baik usul itu Hong Hoat Chin Jin dengan mata menatap Hei ee Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng sejenak berkata dengan sungguh-sungguh Jika Lao Tuan Tuan setuju dengan usul Pinto ini Maka Pinto minta masing-masing menurunkan semacam kepandayan ilmu silat yang terampuh Supaya diturunkan kepada Hei ee Lao Te dan Mona Tiong San Sebab, meskipun mereka yang satu ialah murid dari orang tingkatan tua kenamaan Dan yang lain adalah putri dari jago kenamaan pula Tetapi seperti apa yang peribahasa kata Tumbuh pasir bisa menjadi menara Kumpulan potongan kain bisa menjadi baju Jika Lao masing-masing menurunkan kepandayan ilmu yang ampuh kepada mereka Mereka masih bisa melakukan sendiri dengan baik Dengan demikian diri mereka pasti akan merupakan suatu tunas dari berbagai ilmu terampuh angkatan tua Ketua Partai Lohu Pe Peng Sim Sinye lebih dulu berkata Sin Nye bersedia menurunkan ilmu terampuh Sian Chiang Dari golongan Lohu Kemudian Ketua Suat San Pe Peng Pek Sinpo juga berkata Aku akan menurunkan ilmu Kukiu Chuan Hon Sin Keng Selanjutnya Ketua Gobi Pe Hian Hian Sin Nye juga berkata Aku akan menurunkan kitab pelajaran ilmu pedang Fian Hian Kiam Fo yang menjadi kitab mustika golongan Gobi Ye Pei Terakhir ranggota pelindung hukum Siao Lim Pei Cheng Kek Sian Su setelah memuji nama Buddha Kemudian berkata sambil tersenyum Pin Cheng tidak memiliki kepandayan apa-apa yang boleh dikatakan ampuh Hanya ingin menurunkan ilmu serangan jari tangan It Chi Sian untuk turut mencukupi jumlah saja Hang Hoat Chin Jin berkata sambil menghitung dengan jari tangannya Pan Sian Chiang Lek, Kiu Chuan Tian Han Sin Keng Fian Tian Kiam Fo, It Chi Sian Dalam empat jenis kepandayan ilmu silat yang sangat tampuh itu Kebetulan masih kekurangan semacam pelajaran serangan dengan tinju Oleh karena itu, biarlah Pinton menurunkan ilmu serangan dengan tinju Pek Po Sin Kuan dari golongan Butong Pei He E Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan itu Kedua-duanya saling berpandangan dan tersenyum Hang Hoat Chin Jin berkata pula sambil tertawa Kalau Tuan Tuan sudah berkeputusan demikian harap Lekas sediakan pelajaran Yang hendak Tuan-Tuan turunkan kepada mereka nanti setelah pertandingan antara He E Lao T dengan Peku Tian Kun selesai Biarlah kita menghadiahkan pelajaran ini sebagai tanda kehormatan untuknya Peng Pek Sin Kun dan lain-lain, masing-masing telah mempersiapkan pelajaran ilmu yang terus ditulis di atas kertas He E Tian Xiang juga dengan sangat kegembira melesat ke tengah lapangan Tiba di tengah lapangan, ia menghadap kepada Peku Tian Kun yang berada di rombongan Tuan rumah Berkata dengan suara nyaring sambil memberi hormat Murid golongan Pak Bin, He E Tian Xiang minta dengan hormat kepada Peku Tian Kun Supaya suka turun ke lapangan untuk menjawab beberapa rupa pertanyaanku Peku Tian Kun melirik ke arah Pekut I Su, Pekut Sian Chu, Kha Ita I Chao dan lain-lain setelah itu ia berkata sambil tertawa dingin Bocah ini karena berkali-kali mendapat nama baik, kini ternyata telah menjadi lupa daratan, berani mencari mati lagi Sebetulnya, sekarang pun aku bertindak terhadapnya, juga tidak ada salahnya Baru habis berkata demikian, badannya sudah bergerak dan secepat kilat sudah melayang turun dalam lapangan Dengan mati menatap He E Tian Xiang, bertanya Dalam rombonganmu, orang-orang yang biasa dianggap sebagai pendekar rimba persilatan Mengapa tiada seorang pun yang berani turun ke lapangan? Sebaliknya suruh kau seorang dari angkatan muda untuk mengantar nyawa Pekut Tian Kun, hargailah sedikit kedudukanmu sendiri He E Tian Xiang pernah melihat tulisan yang kau gantung di depan tandumu Di situ ada kata-kata yang bersifat menantang suhu Apakah tidak pantas kalau sekarang aku sebagai muridnya minta sedikit keadilan darimu? Pekut Tian Kun tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata Orang yang boleh minta keadilan dariku, seharusnya cuma Pak Bin Sin Pohang Poh Cui, bukanlah kau Dengan usiamu Semudah itu dan kekuatan tenagamu seperti sekarang ini, mana pantas kau minta keadilan dariku? Siapa yang berani, tidak usah melihat usia Siapa yang tidak mempunyai kepandayan sekalipun hidup seribu tahun lagi juga percuma saja Pekut Tian Kun tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata Kau ingin mati tidaklah susah Tapi sayang, menurut kebiasaanku, selamanya tak pernah aku turun tangan melawan orang dari golongan muda Ketika ia mengucapkan perkataan itu, kekuatan tenaga dalamnya sudah dikerahkan di telapakan tangan kanan Ia sudah siap, apabila Hei E. Tiansyang berani mengeluarkan ucapan kasar dan bersikap sombong Atau ada ucapan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk ia turun tangan Ia sudah berniat hendak membinasakan Hei E. Tiansyang dengan sekali pukul Tetapi Hei E. Tiansyang seperti sudah menduga maksud iblis tua itu Waktu itu ia tidak menunjukkan sikapnya yang sombong seperti biasa Sebaliknya malah bersikap ramah, dengan berseri-seri ia berkata Kalau kau anggap aku terlalu muda dan orang dari angkatan muda, aku bisa mencari seorang pembantu Bagaimana kau pikir? Pertanyaan itu, benar-benar diluar dugaan perkutian kun Hingga untuk sesaat ia agak terperanjat, lama baru menjawab sambil menganggukan kepala Sekarang lekas kau panggil pembantumu itu, biar kulihat tampangnya Hei E. Tiansyang memutar tubuhnya dan menghadap kerombongannya sendiri sambil berseru It pun tai su, sekarang tai su harus menerima tugas It pun sin ceng sebagaimana biasanya dengan tangannya yang selalu membawa bawa pat batu kemala berwarna ungu Yang di dalamnya ada pohon lengci yang sudah ribuan tahun usianya, keluar dari rombongannya Dengan wajah berseri-seri gembira melayang turun ke tengah lapangan Perkutian kun mengira bahwa orang yang dikatakan sebagai pembantu oleh Hei E. Tiansyang Dianggapnya pastilah Tiong San Hui Heng yang pernah menghinanya sehingga membawa kematian anak buahnya sendiri U Bun Hong, maka ia sudah bertekad apabila gadis itu nanti datang hendak dibinasakan sekalian Tetapi kini setelah melihat kedatangan It pun sin ceng Bukan saja merupakan suatu hal yang diluar dugaannya Tetapi juga bukan orang diduga lebih dahulu olehnya Maka ia bertanya sambil mengerutkan alisnya Apakah kalian mengira dengan dua orang bergan dengan tangan, lantas sanggup melawanku? Hei E. Tiansyang menggelengkan kepala dan berkata sambil tertawa It pun tai su ini selama hidupnya belum pernah memukul orang Kalau dia turun ke lapangan hanya bersedia untuk menerima gebukan saja Perkutian kun tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan ucapan Hei E. Tiansyang Maka lalu bertanya dengan terheran-heran Jikalau dia tiada maksud memukul orang, hanya hendak menerima gebukan Apakah artinya itu? Sebab kecuali kau, siapa yang pukulannya dapat memuaskan It pun tai su ini Berkata Hei E. Tiansyang sambil tertawa Perkutian kun berkata dengan perasaan masih bingung Ia datang hanya khusus hendak menerima gebukanku Itu bukankah terlalu dirugikan? Tidak bisa rugi, biarlah kau yang memukulnya dan aku yang memukul kau Dengan demikian bukankah menjadi adil? Ah, aku mengerti Pertandingan secara ini juga sangat unik Kiranya kamu berdua yang seorang ialah tukang pukul Sedangkan yang lain ialah mandah digebuk Hingga sekarang kau mengerti Di sini suatu bukti bahwa kecerdikanmu dan kecepatanmu berpikir Ternyata tidak ada yang luar biasa Hei E. Tiansyang, kau jangan menggunakan tajamnya lidah saja Harus kau ketahui, meskipun kau merupakan orang yang menjadi tukang pukul Juga belum tentu kau akan mendapat keuntungan Berkata Perkutian kun marah Aku tahu, aku bisa berjaga-jaga dengan serangan ilmu Perkut Cui Sim berkata Hei E. Tiansyang sambil tertawa besar Kalau kau tahu, itu baik kita sekarang siap-siap buat mulai Aku tidak akan membuka serangan lebih dulu Tetapi setiap kali kau memukul aku Barulah aku melakukan serangan pembalasan kepada temanmu itu Hei E. Tiansyang tampak sangat girang, katanya Jadi kau setuju dengan syarat yang kuusulkan tadi Mengapa tidak setuju? Paling banyak dalam tiga jurus Di antara kamu berdua, orang yang bertindak sebagai tukang pukul Sepasang tulang-tulang lengannya semua akan patah Dan orang yang manda digebuk, tulang-tulangnya akan remuk Dan akhirnya akan mati sebagai daging cincangan It pun Sin Ceng dengan tenang mendengarkan pembicaraan mereka Hingga kini barulah ia menyebut nama Buddha Kemudian berkata Pin Ceng bersedia dengan tenang untuk menantikan serangan si cu Meta pekutian kun tertuju kepada pot batu kemala di tangannya Kemudian bertanya Kalau kau memang bersedia digebuk Seharusnya berjaga-jaga sebaik mungkin Mengapa kau masih belum mau meletakkan pot batu kemala di tanganmu itu? Selagi it pun Sin Ceng hendak menjawab, telah didahului oleh He E Tian Xiang Di dalam partai kalian Ceng Tian Pei ini banyak sekali terdapat sahabat-sahabat yang menjadi tukang culik dan perampok Oleh karena itu it pun tak isu khawatir, apabila pot batu kemalanya ditinggalkan Bisa diambil oleh tukang sabot atau perampok seperti apa yang dilakukan oleh orang tadi terhadap benda milik sia opek si monyet kecil itu Diejek demikian oleh He E Tian Xiang Selembar muka pekutian kun menjadi merah seperti kepiting direbus Tetapi ia tetap bungkam tidak berani menjawab Sementara itu it pun Sin Ceng lantas berkata sambil tersenyum Pot batu kemala Pin Ceng ini, selamanya belum pernah berpisah dari tangan Pin Ceng Serangan si Chu yang berjumlah tiga jurus itu belum tentu dapat memaksa Pin Ceng melemparkan benda ini Pekutian kun tertawa besar mendengar perkataan itu Sambil menatap He E Tian Xiang ia membentak dengan suara keras Kalian berdua semuanya boleh beranggapan demikian Hayo, lekas turun tangan Aku yang bertindak sebagai tukang pukul masih belum begitu tergesa-gesa Mengapa orang yang akan digebuk sebaliknya malah demikian terburu nafsu berkata He E Tian Xiang sambil tertawa Setelah berkata demikian ia berdiam sejenak kemudian berkata pula sambil tersenyum Sekarang aku hendak mulai menyerang, kau harus siap sedia baik-baik, sedikit pun tidak boleh gegabah Sebab, kalau aku tak dapat memukul kau, itu memang sudah semestinya Tetapi apabila sampai kesalah tangan, maka kedudukanmu sebagai ketua pelindung hukum partai Ceng Tian Pei Sebaliknya akan menjadi goyah, dan mungkin karena kau takut kehilangan muka Hingga akan bunuh diri sendiri dan oleh karenanya pula Nanti pun Ceng terpaksa akan membacakan doa untukmu Pekutian kun sangat marah diejek demikian, tetapi selagi akan balas memaki Kemudian ia berpikir lagi, ia anggap bahwa apa yang diucapkan oleh He E Tian Xiang itu memang benar adanya Maka akhirnya ia berlaku sabar dan dengan tenang menunggu serangan He E Tian Xiang He E Tian Xiang mengangguk-anggukan kepala dan berkata Sikapmu seperti sekarang ini, barulah menurut sikap dari seorang pemimpin dari Pekut Semu Tanda petik Baru saja menutup mulut, serangannya sudah dilancarkan Diam-diam ia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya dan serangan itu digerakkan lambat-lambat ke arah dada Pekutian kun Dari apa yang telah dipertunjukkan oleh Pekut Sian Chu dan Pekut Ie Su, ia dapat mengukur sampai di mana kekuatan tenaga orang Maka kekuatan tenaga yang dikeluarkan untuk menyerang Pekutian kun sudah merupakan kekuatan yang sangat hebat Malah pada gerakan pertama itu ia lantas mengeluarkan gerak tipu dari ilmu yang diwariskan oleh Tian Ie Tai Su Pekutian kun sebagai seorang yang berpengetahuan luas sudah tentu segera dapat mengenali ilmu yang bagus Begitu melihat, ia sudah tahu di dalam gerakan serangan Hei Etian Xiang yang sangat lambat itu ada mengandung banyak perubahan yang indah dan susah diduga Dengan mengandalkan pengalaman serta pengetahuannya dan toh ia masih belum dapat menganalisa sampai di mana hebatnya kekuatan tenaga itu Ini juga merupakan suatu bukti betapa hebat ilmu warisan Tian Ie Xiang Jin itu Oleh karenanya, maka ia tidak mau menempuh bahaya dengan menggunakan dirinya sebagai bahan percobaan Selagi Hei Etian Xiang belum melakukan perubahan dalam gerakannya itu, ia menggunakan ilmunya Tian Mo Puin, kedua bahunya tampak bergerak sedikit Sudah lompat menyingkir sejauh setombak lebih Sambil lompat menyingkir demikian, Pekutian kun masih bisa menggerakkan lengan jubahnya untuk menyerang It Pun Xin Cheng Hei Etian Xiang sungguh tidak menduga Pekutian kun tiba-tiba bisa bersikap demikian hati-hati terhadap serangannya Hingga ia bisa menyingkir demikian cepat, sudah tentu ia tidak keburu melanjutkan serangannya Dan terpaksa menarik kembali seraya berkata Tai Su, hati-hati kekuatan dan kepandayan ketua pelindung hukum Partai Cheng Tian Pei ini sesungguhnya tidak boleh dipandang ringan It Pun Xin Cheng masih tetap dengan satu tangan memegang pot batu kemala, bibirnya menunjukkan senyum riang Seolah-olah tidak mendengar sama sekali peringatan Hei Etian Xiang tadi dan terhadap serangan Pekutian kun yang sedemikian hebat, juga seolah-olah tidak dirasakan Kekuatan tenaga Pekutian kun, benar-benar luar biasa Sambaran angin yang dikiranya tidak berarti itu semula hampir tidak ada suaranya Tetapi setelah terpisah dengan tubuh It Pun Xin Cheng kira-kira 4-5 kaki Dengan tiba-tiba mengeluarkan suara menderu dan hembusan angin itu dari lambat berubah menjadi cepat Dengan kekuatannya yang luar biasa besar dan hebatnya menggulung dada It Pun Xin Cheng It Pun Xin Cheng yang satu tangannya diletakkan di depan dada, sedang mulutnya mengeluarkan pujian nama Buddha Badannya bergerak dan melesat tinggi ke tengah udara, seolah-olah terangkat oleh gulungan angin tadi dan jatuh di tempat sejauh 4-5 tombak Tetapi ketika ia melayang turun dan kakinya menginjak tanah, bukan saja masih tetap dengan posisinya yang semula Sedangkan jubahnya juga tidak tampak ada perubahan seperti Kena digulung angin, sikapnya masih tetap tenang-tenang saja, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa atas dirinya Hei-e Tian Xiang setelah menyaksikan gerak tipu yang digunakan oleh It Pun Xin Cheng ini Justru gerak tipu yang dinamakan bunga mawar beterbangan dari ilmu silat bunga mawar Tetapi ia masih jauh lebih mahir dari apa yang ia mainkan sendiri Di samping kagum, juga semakin berkobar semangatnya untuk memenangkan pertandingan itu Segera kekuatan tenaga dalamnya dikerahkan selanjutnya dengan satu gerakan dari ilmu silat bunga mawar kembali menyerang perkutian kun Selagi perkutian kun terhadap serangan dan gerak tipu itu dari Hei-e Tian Xiang Ia sudah menyaksikan beberapa kali, tahu benar bahwa serangan itu tidak mudah dielakkan Ia kemudian mengandalkan ilmunya tenaga balik yang ia miliki Ia sengaja menyambut serangan hebat itu sambil tersenyum Serangan Hei-e Tian Xiang mengenakan dada pekutian kun dengan telak Tetapi ia sendiri dengan tiba-tiba merasakan seperti terdorong oleh kekuatan tenaga membalik Isi perutnya dirasakan bergolak, satu tangan kanannya juga serasa sakit seperti mau patah Keadaan seperti itu, sudah tentu mengejutkan padanya Hing Ia lantas mundur tiga langkah buru-buru berdiri tenang untuk memulihkan keadaannya Tapi perkutian kun sendiri juga tidak menduga Hei-e Tian Xiang memiliki kekuatan tenaga dalam demikian hebat Serangan yang dilakukan ke depan dadanya tadi ternyata telah memaksa ia mundur setengah langkah Mundur setengah langkah, sebetulnya tidak berarti apa-apa Tetapi bagi seorang tokoh kenamaan seperti pekut Tian Kun, mundur setengah langkah itu sudah berarti kekalahan besar Hingga saat itu wajahnya menjadi merah Dalam keadaan malu dan marah ia hendak membalas sakit hati itu kepada Yit Pursin Cheng Maka sambil tertawa dingin kembali melancarkan serangan dengan kebutan lengan jubahnya Tetapi serangan perkutian kun kali ini berbeda dengan yang pertama Ia tidak berlaku seperti main-main Begitu turun tangan, sudah dibarengi dengan hembusan angin yang menggulung-gulung di tengah udara Serangan dengan lengan jubah perkutian kun itu cukup kuat dan hebat Apa mau dikata, Yit Pursin Cheng lebih lincah daripadanya, juga lincah sekali Untuk kedua kalinya kembali padri mudat tersebut menggunakan ilmu bunga mawar berterbangan Dengan gerak sangat indah terbang melayang-layang setinggi dua tombak Hei ee Tian Xiang yang sementara itu sudah pulih kembali kekuatan tenaganya Lalu lompat menyerbu perkutian kun dengan menggunakan serangan tiga jurus menyelamatkan diri babak terakhir Serangan yang sangat tampuh itu, mengandung kekuatan tenaga terlalu kuat Perkutian kun yang menyaksikan itu, diam-diam juga terkejut Tidak berani menyambut dengan kekerasan Terpaksa menggunakan pula ilmunya Tian Mo Puin Untuk mengelahkan serangan hebat itu Ketika serangan yang kedua kali terhadap Pung Xin Cheng tidak berhasil Juga ia baru tahu bahwa buat siasat memelah diri Padri muda itu benar-benar mempunyai kepandayan khusus Maka ia lalu memikirkan care lain untuk memperbaik kedudukannya sendiri Setelah mengambil keputusan tetap, ia lalu melancarkan serangan lagi Di luarnya ia kelihatan seperti mengebut dengan lengan jubahnya disertai kekuatan tenaga yang lebih hebat daripada yang terdahulu Tetapi di samping itu, kedua tangan yang berada di lengan baju telah menyentil dengan tenaga Cheng KHI Mengarah pada pot batu Kemala yang berada di tangan Itpun Xin Cheng Itpun Xin Cheng yang sama sekali tidak menduga perbuatan licik lawannya itu Karena mengira pekutian kun hanya melancarkan serangan untuk ketiga kalinya Maka juga hendak menggunakan sekali lagi ilmunya bunga mawar beterbangan untuk mengelak lagi Ia sudah siap menunggu, sedikit pun tidak pernah menduga kalau lawannya sedang mengincar pot batu giyok melalui ilmu tak berwujud dari tangannya Serangan dari jari tangan itu sampai lebih dulu, tatka lahit pun Xin Cheng menyadari keadaan itu, sudah tidak keburu mengelak Ia hanya merasakan tangan yang memegang pot itu tergetar, kemudian disusul oleh suara menggeretak pada batu Kemala di tangannya lalu tampak beberapa bekas retakan yang panjang Sepasang alisipun Xin Cheng mendadak berdiri, baru saja ia hendak menegur, serangan jubah tangan sudah mengancamnya Terpaksa ia mengelit dulu dengan mengerahkan ilmu bunga mawar beterbangan pula, terbang tinggi Hei Tiansyang dapat melihat sikap aneh di wajah it pun Xin Cheng, ia mengira padri muda tersebut terluka dalam Maka buru-buru lompat ke sampingnya dan bertanya kepadanya sambil mengerutkan alisnya Tai su kan apa? It pun Xin Cheng mengawasi pot batu Kemala yang retak di tangannya, sepasang alisnya berdiri, baru berkata sambil tersenyum Hei Lao T, tolong kau jaga dari samping, aku hendak minta sedikit keterangan dari perkutian kun Sehabis berkata demikian, satu tangan yang diletakkan di depan dada, setelah memuji nama Buddha, matanya lalu menatap perkutian kun dan bertanya dengan nada suara dingin Hei Tiansyang Lao T telah menyerang si Chu tiga kali, mengapa si Chu membalas serangan terhadap Pin Cheng ditambah dengan bunganya? Kecuali tiga kebutan lengan jubah, si Chu menambah lagi satu serangan jari tangan Itu apa maksudnya? Perkutian kun tahu bahwa perhitungannya sendiri tadi ternyata membawa kesalahan besar Dan sekarang setelah ditegur oleh lawannya menurut aturan dalam dunia Kang O, apalagi di hadapan orang banyak seperti itu, bagaimana dapat membantah? It pun Sin Cheng yang melihat selembar muka perkutian kun merah seperti kepiting direbus dan tidak bisa menjawab pertanyaannya Maka berkata lagi sambil menunjuk pot batu kumalanya Pin Cheng mengandalkan pot batu kumala ini mendapat nama sedikit di dalam dunia Kang O Kini benda ini, si Chu rusakan Terpaksa Pin Cheng akan melepas kebiasaan yang tidak bertempur dengan orang Hendak menuntut balas dendam bagi pot kum ini Pin Cheng akan mencoba mengadu kekuatan tenaga dalam dengan si Chu sampai tiga kali sembilan, jadi dua puluh tujuh kali Perkutian kun yang waktu itu sedang berada dalam kesulitan Tidak bisa memberi jawaban, mendengar ucapan tersebut diam-diam merasa girang, setelah tertawa terbahak-bahak ia lalu berkata Jikalau kau sanggup menerima pukulanku dua puluh tujuh kali, aku akan mengganti kau punya pot batu kumala itu Pot batu kumala ini, seluruhnya terbuat dari batu kumala yang terbaik, di dalam dunia jarang terdapat pot semacam ini Dengan kira bagaimana kau hendak mengganti bertanya Edpun Sin Cheng Batok kepalaku, atau nama perkutian kun boleh dipakai untuk mengganti pot itu, barangkali sudah cukup berharga Berkata perkutian kun dengan sombongnya Tapi Edpun Sin Cheng menggeleng-gelengkan kepala kemudian berkata Sebagai seorang yang menyucikan diri, selalu menggunakan walas asih sebagai pepegangan hidup Aku tidak mau batok kepalamu, tetapi hanya minta sedikit penjelasan mengenai ucapanmu tadi Yang mengatakan hendak menggunakan nama perkutian kun untuk mengganti Maksudnya ialah, apabila kau benar-benar sanggup menyambut 27 kali seranganku Untuk selanjutnya aku seorang tua ini akan mengasingkan diri untuk selama-lamanya tidak keluar lagi di dunia Kang O Tetapi kau juga harus ingat ucapan menyambut dengan kekerasan Tidak boleh lagi menggunakan kira mengelak terus seperti tadi Edpun Sin Cheng menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa Baiklah, kita boleh bertanding dengan kira demikian Di depan matu banyak tokoh rimba persilatan ini, kita mengadu kekuatan tenaga Hei-e Tian Xiang yang mendengar ucapan itu merasa sangat khawatir Ia menarik Edpun Sin Cheng ke samping Dengan penuh perhatian berkata kepadanya dengan suara perlahan Tai Su, kekuatan tenaga dalam iblis ini sesungguhnya jarang ada, aku merasa Tanda petik Hei-e Laute tidak perlu khawatir, dari tiga kali serangannya iblis tua itu tadi Aku sudah tahu sendiri kalau aku masih sanggup menyambut tiga kali serangannya Dengan kekerasan berkata Edpun Sin Cheng sambil tersenyum Hei-e-e, Tai Su, kau ini seperti sudah linglung Perjanjianmu dengan pekutian kun tadi bukan hanya menyambut tiga kali serangannya Melainkan tiga ek sembilan, jadi dua puluh tujuh Laute, kau adalah seorang yang sangat pintar Seharusnya kau bisa tahu, asal aku bisa menyambut tiga kali serangan pekutian kun saja Tentunya boleh ditambah sembilan kali, jadi juga berarti sanggup menerima pukulannya sampai dua puluh tujuh kali Aku hendak menggunakan kesempatan ini supaya iblis tua itu kembali mendapat malu dihadapan orang banyak Ia tentu tidak akan memengkiri ucapannya sendiri dan untuk selanjutnya akan mengasingkan diri dari tempat umum Ini bukankah berarti, menghilangkan satu bencana bagi rimba persilatan Juga tentunya merupakan suatu pahala besar Hei-e, Tian Xiang yang mendengar ucapan itu menjadi bingung sendiri Ia pikir, menurut ucapan Edpun Sin Cheng, asal dapat menyambut tiga kali serangan pekutian kun Juga sanggup ditambah lagi dengan sembilan kali, jadi berturut juga sanggup menyambut pukulannya sampai dua puluh tujuh kali Apakah artinya itu? Selagi ia masih memikirkan persoalan rumit itu, Edpun Sin Cheng sudah berjalan maju lambat-lambat Hendak mengadu kekuatan dengan pekutian kun yang tentunya sangat hebat sekali Hei-e, Tian Xiang rupanya sudah tidak bisa menjegah Terpaksa berkata kepadanya dengan nyaring Jika Lao Tai Su memang sudah bertekad hendak mengadu kekerasan dengan pekutian kun Biarlah pot batu kemala itu Tai Su berikan kepadaku supaya bisa dilindungi Edpun Sin Cheng berpaling dan memandang Hei-e, Tian Xiang sejenak Dengan sinar matanya yang mengandung banyak misteri, sambil tersenyum menjawab kepadanya Tidak perlu Hei-e, Lao Teh membawa pot ini Dengan satu tangan saja aku bisa minta pelajaran pada pekutian kun Hei-e, Tian Xiang adalah seorang anak muda yang sangat cerdas Ketika dipandang oleh Edpun Sin Cheng dengan sinar matanya yang penuh misteri itu, tergeraklah hatinya Ia pikir, Edpun Sin Cheng kalau sudah tahu sendiri bahwa paling banyak dapat menyambut serangan pekutian kun tiga kali Tetapi mengapa ia mau mengadakan perjanjian, hendak mengadu kekuatan sampai 27 kali? Dalam hal ini sudah pasti ada mengandung rahasia Kalau ditilik dari jumlah yang digunakan sebagai batasan dalam perjanjian itu Edpun Sin Cheng mengajukan jumlah tiga kali sembilan, bukankah rahasia dalam jumlah ini pasti terletak pada angka sembilan? Ketika Hei-e, Tian Xiang teringat kepada angka sembilan, matanya secara tiba-tiba tertumpuk kepada pot batu Kemala di tangan Edpun Sin Cheng Begitu melihat, terbukalah pikirannya Ia lantas teringat kepada pohon lengci yang ditanam oleh Edpun Sin Cheng, seluruhnya ada sembilan daun Jikalau ia hendak dengan satu tangan membawa pot, satu tangan mengadu kekuatan dengan pekutian kun Apakah ia ingin mendapat bantuan dari daun pohon lengci ini? Baru saja Hei-e Tian Xiang menyadari perhitungan Edpun Sin Cheng yang mengandung rahasia itu Perkutian kun telah mengerahkan ilmu hian kangnya, sehingga kulit sekujur badannya hampir berubah putih bagaikan salju Meskipun Edpun Sin Cheng sudah mempunyai rencana matang, tetapi oleh karena ia tahu benar bahwa ilmu perkut Cui Sim Chi yang lek dari perkutian kun lihai sekali Maka ia juga mengerahkan ilmunya dari golongan budak Yoyat Kim Kong Chiu, yang belum pernah ia gunakan dan kerahkan untuk menghadapi lawannya yang tangguh itu Perkutian kun memperdengarkan suara tertawa dingin, ketika lengan jubahnya dikebutkan, sekalian melakukan gerakan mendorong kepada Edpun Sin Cheng Gerakan itu menimbulkan hembusan angin dingin luar biasa yang meluncur menyerbu Edpun Sin Cheng Edpun Sin Cheng melihat serangan lawannya hebat sekali, maka juga menggunakan tangannya untuk menangkis, kemudian menggunakan ilmunya Kiyoyat Kim Kong Chiu untuk menyambut serangan itu Ilmu Kiyoyat Kim Kong Chiu meskipun merupakan ilmu tertinggi dari golongan budak, tetapi karena kekuatan tenaga perkutian kun sudah mencapai ketaraf yang tertinggi Maka begitu kedua kekuatan tenaga itu saling beradu, perkutian kun masih berdiri tanpa goyah, sedangkan Edpun Sin Cheng tidak berhasil mempertahankan kuda-kudanya, terpaksa mundur setengah langkah Perkutian kun tertawa besar, kemudian berkata, tak ku sangka kau ternyata benar-benar dapat menyambut seranganku yang hebat ini Akan tetapi, serangan ini baru merupakan taraf permulaan, dari jumlah 27 serangan yang kita tetapkan masih jauh sekali Baru saja menutup mulut, serangan kedua sudah dilancarkan, dari hembusan angin yang menyambar, dapat diketahui bahwa serangan itu ternyata lebih hebat daripada yang pertama Edpun Sin Cheng karena terikat oleh janjinya sendiri tadi, tidak boleh menggunakan ilmunya mempertahankan diri untuk mengelakkan serangan itu Terpaksa ia menyambut lagi dengan kekerasan, juga dengan ilmu Kiyo Yat Kim Kong Chiu, menyambut serangan hebat itu Kali ini kekuatan tenaga kedua pihak kembali saling beradu, di sekitar tempat di mana mereka berdiri, pasir dan abu pada berterbangan, jenggot yang panjang dan jubah Perkutian kun tampak bergoyang-goyang Sedang Edpun Sin Cheng terdorong mundur tiga langkah Sepasang alis Perkutian kun berdiri, tanpa memberi kesempatan kepada lawannya beristirahat, serangan yang ketiga sudah dilancarkan lagi Tetapi Edpun Sin Cheng dapat menggunakan kesempatan yang sangat singkat itu Dari dalam potnya memetik selembar daun lengci, dimasukkan ke dalam mulutnya sendiri, untuk dikunyah juga untuk ketiga kalinya ia menyambut serangan Perkutian kun Serangan ketiga ini lebih hebat lagi, Perkutian kun sedikit pun tidak bergoyang, sedangkan Edpun Sin Cheng telah terpental terbang sejauh 7-8 kaki Perkutian kun mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata Perlu apa harus menunggu sampai 27 kali serangan? Dalam 3 kali serangan saja aku sudah bisa menyelesaikan pertandingan ini dan mengirim kau ke alam bakar Baru saja ia menutup mulut, kembali terasa hembusan angin, hingga menarik perhatian semua orang yang berada di pihak ketamu Di antaranya ialah Hwe Aji Iswat yang merupakan kekasih Edpun Sin Cheng dan ketua golongan Lohu Pei, Peng Sim Sin Nye yang juga merupakan sahabat karib padri muda itu, tampak kekhawatiran di hati mereka Tapi selembar daun pohon lengci yang berumur ribuan tahun, yang sudah dikunyah di mulut Edpun Sin Cheng tadi, kini ternyata sudah menunjukkan khasiatnya yang luar biasa Kekuatan tenaganya dengan cepat sudah pulih kembali, malah sambil tersenyum, ia mengerahkan lagi ilmu Kiyo Yat Kim Kong Chiu Hendak melayani perkut Cui Sim Chi yang lek dari perkut Tiankun Pada pertandingan pukulan yang keempat itu, dengan serangan pertama, Edpun Sin Cheng kalah setengah langkah saja Keadaan demikian itu tentu mengejutkan perkut Tiankun, sepasang matanya memandang dengan terheran-heran, kemudian dengan beruntun melancarkan serangan yang kelima dan keenam Dengan sikap tenang sekali Edpun Sin Cheng menyambut serangan yang dilancarkan dengan kuat itu, tetapi setelah menyambuti serangan keenam, kembali ia harus memetik selembar daun lengcinya untuk dikunyah lagi Selanjutnya dengan kera demikian Edpun Sin Cheng melawan dan menyambut serangan perkut Tiankun yang hebat sekali, namun selama itu ia tetap melawan dengan baik Penonton dari kedua pihak termasuk perkut ISU, perkut Sian Chu dan lain-lain tiada satupun yang tidak pasang metu dengan penuh perhatian Sementara itu perkut Tiankun sudah melancarkan serangan yang ke-21, sedangkan daun pohon lengci dipotipun Sin Cheng tinggal dua tangkai lagi Akan tetapi, sejak serangannya yang ke-15, serangan perkut Tiankun sudah tidak sehebat seperti semula, saat itu sudah menunjukkan keletihannya Edpun Sin Cheng setelah menyambut serangan yang ke-21, dengan tiba-tiba ia meletakkan tangannya di depan dada dan menganggukan kepala memberi hormat dalam-dalam kepada perkut Tiankun Meskipun si Chu memiliki kekuatan tenaga yang sudah mencapai ketaraf yang tertinggi, tetapi kalau digunakan terus-menerus seperti tadi tanpa berhenti, baru dengan beruntun melancarkan serangan 21 kali, tenaga maupun semangat si Chu pasti sudah terganggu Perkut Tiankun mendelikan sepasang matanya, masih tetap dengan sikap yang sombong ia berkata Meskipun tenagaku terhambur banyak, tetapi aku yakin masih cukup kuat untuk melanjutkan 5 kali serangan lagi Edpun Sin Cheng menganggukan kepala dan berkata sambil tersenyum Memang benar si Chu masih sanggup melancarkan serangan 6 kali lagi, tetapi daun pohon lengci di dalam pot Pin Cheng ini, masih ada 2 tangkai Sebelum mengadakan pertandingan ini Pin Cheng sudah mengadakan perhitungan dengan hitungan yang cermat, setiap elai daun pohon lengci hasil dan khasiatnya dapat menahan 3 kali serangan si Chu yang bagaimanapun hebatnya Perkut Tiankun sudah mengalami pengalaman pahit, selama melancarkan 21 kali senagan tak pernah Berhasil, dengan sendirinya sudah tahu bahwa apa yang diucapkan Edpun Sin Cheng adalah memang hal yang sebenar-benarnya, maka ia lalu diam saja tanpa dapat menjawab Edpun Sin Cheng kembali memberi hormat dan berkata sambil tertawa Kalau masih bisa disudahi, sudahi sajalah, jikalau perlu harus mengundurkan diri, perbuatlah demikian Karena dengan kekuatan tenaga latihan yang si Chu miliki sekarang ini, bila saja si Chu tidak mencampuri semua urusan dunia yang banyak bahaya, apalagi bila si Chu bisa keluar dari pertarungan untuk berebut nama dan kedudukan ini, alangkah baiknya bagi ketenraman hidup si Chu sendiri Tanda petik Perkut Tiankun termasuk golongan iblis kenamaan Tetapi ia sudah mempunyai pengalaman hidup, orangnya juga sangat cerdas Sebelumnya ucapan Edpun Sin Cheng, seolah-olah terasa seperti air dingin, keganasan yang tadi nampak di wajahnya, telah lenyap semua, berganti dengan wajah yang berseri-seri Ia kemudian berpaling kepada empat orang pengusung tandunya dan memerintahkan mereka membawa tandunya ke tengah lapangan Empat pengusung tandu tadi dengan cepat sudah membawa sebuah tandu besar ke lapangan Perkut Tiankun menurunkan papan nama yang terpanjang di depan tandu yang bertuliskan, Tian Gwe A Cheng Mobinasa dalam tiga jurus, Hong Timong Hek terbang semangatnya dalam satu pukulan, kemudian dibalik dan diganti dengan tulisan yang berbunyi, kepergianku ini akan menjadi tamu yang asing bagi dunia Kang Ou untuk selama-lamanya, tidak akan berebut nama dan kedudukan sebagai orang Kang Ou lagi Dan tulisan yang berbunyi, Pak Bin Sinpo hancur lebur tubuhnya juga dirubah menjadi urusan dunia bagaikan main Catur, kemudian ia melompat masuk ke dalam tandunya, lalu memberi hormat kepada Yit Pun Sin Cheng dan semua orang kedua pihak Setelah mana tandu tersebut digotong oleh empat pengusungnya dan berjalan keluar dari kalangan untuk tidak kembali lagi Orang dari rombongan tamu yang menyaksikan kejadian itu, semua pada menarik nefas, sedang Tiong San Seng berkata Memang benar urusan di dunia ini bagaikan main catur Barang siapa yang tidak suka main barulah orang pintar Tanda petik Sementara itu Yit Pun Sin Cheng bersama He E Tian Siang sudah kembali ke dalam rombongan sendiri Semua orang kecuali memberi pujian tinggi kepada Yit Pun Sin Cheng, saat itu tulisan-tulisan mengenai kepandayan ilmu silat terampuh dari para ketua partai Juga sudah selesai dan diberikan kepada Tiong San Seng, supaya selanjutnya diserahkan kepada He E Tian Siang dan Tiong San Hui Heng buat mereka melaksanakan tugas mereka di kemudian hari Yit Pun Sin Cheng yang menyaksikan perbuatan itu mereka itu lalu berkata sambil tertawa Demikian besar cinta Tuan Tuan terhadap He E Tian Siang Laute dan adik Hui Heng Kalau begitu Pin Cheng juga bersedia menyerahkan sisa dua helai daun pohon lengci ini untuk dihadiahkan kepada mereka Sehabis berkata demikian, ia berkata kepada He E Tian Siang dan Tiong San Hui Heng Pohon lengci ini, dengan beruntun telah kupetik daunnya hingga tujuh tangkai, dan sekarang hanya tinggal dua tangkai saja Dengan demikian sudah tentu khasiatnya juga banyak berkurang Biarlah untuk sementara aku akan rawat dulu baik Baik, supaya pulih kembali khasiatnya, setelah itu nanti akan kuhadiahkan kepada He E Laute dan adik Hui Heng Agar dapat kembali gunakan dalam usaha untuk menumpas kalangan penjahat yang mengacau rimba persilatan nanti Jikalau ilmu kepandayan yang dihadiahkan oleh para ketua partai ini sudah dilatih semua dengan baik Dan bersedia hendak menumpas kalangan penjahat Cheng Tian Pei, serta penjahat dari negara luar itu Harap kalian datang ke puncak Go Win Hang di gunung Heng San untuk mencariku He E Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan itu lalu memberi hormat kepada Ye Pun Xin Cheng dan para ketua partai besar Tetapi dengan kira demikian, mereka juga jadi merasakan bahwa tugas yang berat telah diberikan kepada mereka Tugas untuk menghadapi kawanan penjahat itu semakin bertambah berat Tiong San Seng kembali berkata kepada para ketua lima partai besar Pertemuan ini, hingga kini seharusnya sudah berakhir Kita juga masing-masing harus pulang ke tempat sendiri-sendiri Setelah kembali ke tempat kita sendiri-sendiri Kita harus mempersiapkan diri untuk mendidik anak buah kita dan melatih ilmu dengan sungguh-sungguh Supaya dapat digunakan untuk menghadapi orang-orang dari golongan penjahat itu Setelah itu Tiong San Seng lalu berjalan ke depan dan berkata kepada ketua Cheng Tianpei Kahi Taichao yang berada di seberang sana Kahi Chiang Bun Jin, pertemuan besar Cheng Tianpei ini sampai di sini agaknya sudah boleh diakhiri untuk sementara Tiong San Seng atas nama semua kawan-kawan yang ada di sini Mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan dengan ini hendak mohon diri pada Chiang Bun Jin Oleh karena senjata yang tersayang telah hancur Dan pula pekutian kun telah ditendang oleh kata-kata hitun Xin Cheng dan berlalu meninggalkan padanya Maka Kahi Taichao merasa kecewa dan agak gelisah Tetapi pekut Iesu berkata dengan suara perlahan di telinganya Kahi Chiang Bun Jin jangan kecil hati Kau penuhi sajalah permintaan Tian Gwa Cheng Mo itu untuk mengakhiri pertemuan ini Kemudian secepat mungkin kita harus bertindak Lebih dahulu kita membasmi partai Butong Kemudian partai Swatsan, Lohu, Godbie dan Xiaolin Kita hancurkan satu persatu dengan demikian Bukankah akan lebih baik daripada harus menghadapi keseluruhannya? Percayalah, akan lebih cepat Kahi Chiang Bun Jin menanamkan kekuasaan Kahi Taichao yang mendengar ucapan itu Sepasang matanya memancarkan sinar buas Semangatnya terbangun lagi Maka ia lantas tertawa dan berkata kepada Tiong San Seng Pertemuan kali ini baiklah kita akhiri dulu sampai di sini Harap Tuan Tuan suka memaafkan atas jamuan yang kurang pantas dari Kahi Taichao Semoga di lain waktu kita bertemu lagi Dengan demikian, pertemuan besar yang merupakan pertandingan tokoh-tokoh terkemuka telah dibubarkan Para tamu maupun tuan rumah masing-masing pada pulang ke tempatnya sendiri-sendiri Tetapi di pihak tuan rumah, masih ada rencana yang lain Untuk sementara kita tinggalkan dulu Dan dari pihak tamu juga tahu bahwa dunia persilatan sedang menghadapi ancaman besar Bencana di kemudian hari, bahkan mungkin lebih besar daripada yang telah dihadapi hari itu Maka mereka masing-masing kembali ke tempatnya sendiri-sendiri Lalu mengadakan persiapan seperlunya Saat itu, di mulut gunung Kilian San hanya tinggal Tiong San Seng, Tiong San Hui Heng dan Hei E. Tian Xiang bertiga Bagi Hei E. Tian Xiang, di antara tiga orang kawan wanitanya yang terdekat Liok Giok Ji, belum diketahui di mana jejaknya Huxiu Im, tidak diketahui bagaimana nasibnya Masih hidup atau sudah mati kah Huxiu Im dan yang terdekat ialah Tiong San Hui Heng Kini juga terpaksa harus berpisah untuk sementara Maka sebelum melakukan perpisahan ia tampaknya sangat sedih hingga dua pasang matanya sudah basah dengan air mata Tiong San Seng sebagai seorang ayah yang sudah banyak pengalaman Juga mengerti bagaimana perasaan kedua anak muda itu Maka ia dengan alasan hendak pergi bersama sia opek hendak mencari kudanya Cheng Hang Ki dan Tai Wong Membiarkan Tiong San Hui Heng mendapat kesempatan untuk menyatakan rasa hatinya kepada kekasihnya Ketika Tiong San Seng berlalu, Hei E. Tian Xiang tidak dapat menahan lagi perasaan dalam hatinya Ia menggenggam sepasang tangan Tiong San Hui Heng, air matanya mengalir deras Bagi Tiong San Hui Heng sendiri, juga demikian perasaannya Tetapi untuk menghiburi Hei E. Tian Xiang, mau tak mau ia harus menunjukkan sikap tenang Katanya sambil tersenyum Adik Xiang, kau kenapa baru saja habis bertempur hebat dengan KH Ita Icao dan menundukan pekut Iesu dengan lidahmu yang tajam Kemana kah kegagahanmu tadi itu? Enci Heng, perlu apa Enci masih pura-pura berlaku tenang? Toh kita yang sedang menghadapi saat perpisahan ini, dalam hatimu tidak merasa sedih menjawab Hei E. Tian Xiang sambil tersenyum Tiong San Hui Heng yang ditegur demikian sepasang matanya juga lantas merah Tetapi ia masih berkata sambil tersenyum Sudah tentu aku juga merasa duka Bagi kawanan iblis dan penjahat berbagai penjuru kini sudah mau bergerak lagi Bahaya yang mengancam rimba persilatan semakin dekat dan semakin besar Jikalau aku tidak mengikuti ayah untuk mempelajari ilmu Tai E. Tian Xin Kang Dengan care bagaimana bisa mendampingi kau untuk melindungi rimba persilatan dari Malapetaka Baru rekata sampai di situ, ia berdiam sebentar Matanya menatap Hei E. Tian Xiang dengan penuh cinta kasih Katanya pula lambat-lambat Sedangkan suhumu sendiri Hal Fosian Pak Bin Lociampe Juga sudah akan tiba waktunya untuk naik ke sorga Kau juga seharusnya lekas kembali ke gunung Pak Bin Supaya dapat mengantarkan dan menunaikan tugasmu sebagai murid Tidak boleh lantaran urusan kita Lantas menelantarkan urusanmu sendiri Seandai kau pergi agak terlambat dan nanti tidak keburu bertemu muka dengan suhumu Dengan care bagaimana kau nanti dapat membalas budi kepada diri sendiri Tanda tanya Mendengar ucapan itu Sekujur badan Hei E. Tian Xiang menjadi basah Keringat dingin mengucur keluar Ia buru-buru berkata Harap enci jangan anggap aku sebagai seorang yang tidak ada gunanya Mana aku dapat mengabaikan kewajibanku terhadap suhu Tetapi perpisahan kita hari ini Entah kapan dan bila baru bisa berkumpul lagi Saat itulah yang membuat sedih perasaanku Adik Xiang, kau jangan berpikiran demikian Kalau aku nanti sudah berhasil mempelajari ilmu baru ku Tai E. Tian Hian Xin Kang Aku akan mencari jejakmu Sehabis berkata demikian Lalu mengeluarkan lembaran-lembaran ilmu para ketua partai yang tadi ditulis di atas kertas Semua diberikan kepada Hei E. Tian Xiang seraya berkata sambil tersenyum Adik Xiang, terima penuh kepandayan ilmu yang sangat tampuh itu Sebetulnya merupakan simpanan yang selamanya belum pernah dikeluarkan Kecuali kepada bakal ketua partai mereka sendiri Betapa berharga dan dalamnya ilmu ini dan sekarang kau ambillah untuk kau pelajari Hei E. Tian Xiang menggoyangkan tangannya tidak mau menerima Katanya sambil tersenyum Enci Heng, kau mengikuti Mpek Tiong mempelajari ilmu Tai E. Tian Hian Xin Kang Di samping itu itu merupakan satu kesempatan yang baik untuk sekalian mempelajari lima jenis ilmu ini Lagi pula dengan adanya Mpek Tiong San di samping yang memberi petunjuk Sudah pasti hasilnya akan lebih pesat dan lebih baik Sedang aku sendiri karena masih ada urusan dan harus diselesaikan lebih dulu Dalam waktu demikian tidak ada kesempatan untuk mempelajarinya Adik Xiang, kau masih ada urusan penting apa perlu diselesaikan dulu bertanya Tiong San Hoi Heng pelan Urusan penting yang pertama, sudah tentu lekas pulang ke Gunung Pak Bin Untuk mengantar suhu pulang ke sorga Mengantar keberangkatan suhu itu memang suatu kewajiban yang sudah seharusnya Dalam soal ini, sudah tentu masih ada banyak hal-hal yang perlu dibereskan Umpama waktu suhu sebelum berhasil Mendapat kedudukan seperti sekarang ini, sudah tentu akan meninggalkan warisan ilmunya yang sangat tampuh Dan di samping itu suhu pasti akan meninggalkan pesan apa-apa terhadap tugas atau urusan yang belum selesai Itu semua memang sudah kuterka Dan urusan penting yang kedua, seharusnya mempelajari ilmu Tianhin Chit Hau Pit Kit yang diwariskan oleh TW AJ Taisu Jikalau tidak bagaimana lima tahun kemudian kita bisa pergi ke Lemcian Mui di Gunung Taisan Untuk memenuhi janji terhadap Hei Hei Kosoan, orang tua berbaju kuning itu? Oh iya, jikalau tidak adik sebut, aku hampir melupakan urusan ini Orang tua berbaju kuning Hei Hei Kosoan itu adatnya sangat keras Lagi pula mau menang sendiri saja Perjanjian di Gunung Taisan pada lima tahun kemudian Memang benar kita harus lebih dulu siap sedia Urusan penting ketiga ialah mempelajari ilmu peninggalan suhu Dan di samping mempelajari ilmu Tianhin Chit Hau Pit Kit Masih perlu untuk mencari jejak Liok Giok Ji dan soal memati hidupnya Ho Siu Im Untuk mencari keterangan tentang diri Nona Liok dan tentang kematian Nona Ho Ini sudah sangat penting Adik Siang bukan saja harus berusaha sekuat tenaga Sedangkan aku dan kau juga masih perlu mencari keterangan dulu mengenai kedua soal itu Berkata sampai di situ ia berdiam sebentar Matanya menatap Hei Hei Tian Siang kemudian berkata lambat-lambat sambil tertawa Tiga urusan penting ini sudah cukup membuatmu Belum habis ucapannya Hei Hei Tian Siang sudah menyalah sambil tertawa Bukan hanya tiga urusan itu saja Aku masih ada urusan yang keempat Oh, urusan keempat Ini aku tidak dapat menduganya Urusan itu menyangkut persoalan apakah? Pantas menci tidak dapat menduganya Urusan keempat ini ialah menyangkut diri Xiaopeng Mendengar ucapan itu Tiong San Hoi Heng bertanya Xiaopeng hendak merampas kembali rompi emasnya yang dirampas oleh orang jahat itu Terhadap perbuatan dua manusia jahat itu Aku merasa benci sekali berkata Hei Hei Tian Siang sambil menganggukan kepala dan tertawa Dua orang itu meskipun patut dibenci Tetapi yang satu berada jauh di seberang lautan timur Sedang yang lain berada jauh di Tanda petik Tidak menantikan Tiong San Hoi Heng mengakhiri ucapannya Hei Hei Tian Siang sudah memotong Enci Heng tak usah khawatir Aku tidak akan menyeberang lautan seorang diri Atau pergi ke daerah manusia beracun itu Tapi jejak manusia tidak tahu malu itu apabila masih ada di daerah Tiong Goan Aku harus akan merampas kembali rompi emas yang dirampoknya Dan hendak menuntut balas perbuatannya terhadap Xiaopeng Tiong San Hoi Heng yang mendengar ucapan itu Alisnya dikerutkan sambil berpikir Dari badannya membuka tiga lembar sisik emas melindungi jalan darah Diberikan kepada Hei Hei Tian Siang dan dengan sikap yang penuh perhatian berkata Adik Siang, sisik naga emas pelindung jalan darah peninggalan Tai Pek Sian Jeng ini seluruhnya ada 36 lembar Kecuali yang 30 lembar ku gunakan untuk rompi Xiaopeng Sisanya 6 lembar kita masing-masing membagi 3 lembar Ku kira boleh digunakan untuk menghindarkan bahaya Sekarang aku harus ikut tayah pergi ke atas gunung untuk belajar ilmu silat Tidak memerlukan barang ini, maka sebaiknya ku berikankah semuanya Sebab kepandaian ilmu silat manusia beracun itu merupakan ilmu tersendiri Menurutku luka yang diderita oleh Xiaopeng Benar-benar mengandung racun yang sangat berbahaya Hei Hei Tian Siang menerima baik pemberian 3 lembar sisik naga pelindung jalan darah Ia masih merasakan hawa hangat di atas benda tersebut Ia tahu bahwa benda itu baru dilepaskan dari tubuh Tiong San Hui Heng Maka dia sangat berterima kasih dan berulang-ulang diciumnya Kemudian berkata Langit bisa tua, bumi bisa kering, kembang bisa rontok, dan rembulan bisa gelap, air laut bisa kering, batu bisa wancur Tanda petik Tiong San Hui Heng yang menyaksikan Hei Hei Tian Siang berulang-ulang mencium 3 lembar sisik naga pelindung jalan darah pemberiannya Selembar mukanya menjadi merah, apalagi setelah mendengar ucapan yang demikian, ia bertanya dengan heran Adi Siang, mengapa kau menyebutkan itu pula? Ketika aku membaca tulisan di atas nisan makam bunga mawar, aku merasa bahwa hubungan Nci denganku, seperti apa yang dikatakan dalam ucapan terakhir dalam nisan itu Berkata yang sejujurnya tidak akan luntur selama-lamanya Selagi kedua insan itu tenggelam dalam kasih mesra, Tiong San Seng sudah berjalan kembali membawa Tai Wong, Xia Opek dan Cheng Hang Ki Ketika Hei Hei Tian Siang melihat Tiong San Seng sudah kembali, ia tahu bahwa tidak lagi bisa berkasih-kasihan dengan kekasihnya Apalagi ketika ia ingat kepada suhunya, pikirannya juga sudah berada di gunung Pak Bin Maka saat itu ia lantas minta diri kepada Tiong San Seng dan Tiong San Hui Heng Tiong San Seng berkata sambil menepuk bahu Hei Hei Tian Siang Hei Hei Hian Tit, begitulah baru seorang gagah, kalian masih sangat muda sekali Asal kalian satu sama lain cinta dengan sejujurnya dan sepenuh hati Waktu masih panjang untuk apa memikirkan perpisahan dalam waktu sementara Berkata sampai di situ, matanya menatap putrinya sendiri dan Hei Hei Tian Siang Kemudian berkata lagi, hendak berkumpul lebih dahulu harus berpisah Tiada perpisahan juga tiada pertemuan Cinta yang suci murni dapat dirasakan oleh perasaan masing-masing Tetapi tidak peduli ada urusan apa Sebelum mendapat hasilnya yang memuaskan sedikit banyak pasti banyak penggodanya Sebaiknya kalian menggunakan waktu perpisahan selama setahun ini Masing-masing bertekun untuk mempelajari ilmu silat yang baru Untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana yang akan datang Hei Hei Tian Siang menerima pesan itu Selagi hendak berlalu, Tiong San Hui Heng tiba-tiba berkata Adik Siang, kali ini kau pergi ke gunung Pak Bin Perjalanan itu sangat jauh, apakah tidak kau bawa kuda kucing Hang Ki? Tanda tanya Hei Hei Tian Siang menunjukkan sikapnya berterima kasih Berkata sambil menggoyangkan tangan Enci Heng bersama Ampek Yang harus pergi ke suatu tempat untuk mempelajari ilmu silat Mana boleh tidak membawa kuda jempolan Siau Ti Tiang melakukan perjalanan ke gunung Pak Bin Masih harus melalui jalanan air Maka tidak memerlukan kuda ini Sebalik karena dunia luas, di kemudian hari apabila Enci sudah berhasil dengan pelajaranmu yang baru Di mana kita akan mengadakan pertemuan lagi? Tiong San Hui Heng berpikir dulu sejenak dan menjawab Tempatnya yang kita janjikan untuk mengadakan Pertemuan di kemudian hari, pada waktu itu barangkali ada Perubahan apa-apa, begini saja Setelah pelajaranku berhasil dan terjun ke dunia Kang Ong lagi Aku akan pergi dulu ke puncak Tia Win Hang di Gunung Busan Untuk menengok Enci Hwe Aji Suat dan sekalian memberitahukan jejakku Dengan demikian bukankah Adi Siang lebih mudah untuk mencariku? Tanda tanya Hei Hei Tian Siang menganggukan kepala Menyetujui usul itu Setelah itu lalu berpisahan Tiong San Seng bersama Tiong San Hui Heng membawa binatangnya pergi Mencari tempat untuk mempelajari ilmu silatnya yang baru Urusan ini untuk sementara mari kita tinggalkan dulu Marilah kita mengikuti jejak Hei Hei Tian Siang lebih dulu Hei Hei Tian Siang adalah seorang anak piatu Sejak masih kanak-kanak sudah diambil, dibesarkan dan dididik oleh Pak Bin Sin Po Hang Hang Poh Cu Oleh karenanya, hubungan antara guru dengan murid itu sudah tentu sangat dalam Seperti antara ibu dengan anak sendiri Kini setelah mendapat kabar bahwa suhunya itu sudah akan mangkat menjadi dewa, maka ia lantas mengerahkan ilmunya lari pesat, supaya bisa lekas sampai di gunung Pak Bin untuk melihat suhunya Selekas mungkin ia ingin tiba cepat di tempatnya, tetapi perjalanan yang dilakukan hampir setiap hari siang malam tanpa mengasoh, juga masih memakan waktu tidak sedikit baru tiba di tempatnya Ketika ia tiba di gunung Pak Bin, tampak tempat pertapaan gurunya, pintunya tertutup rapat, maka ia berdiri di tempat itu terpisah beberapa kaki, jantungnya berdebaran keras, tidak berani maju lagi Bangunan itu, dibangun membelakangi gunung dan menghadap ke laut, di sekitarnya terdapat air mancur dan tumbuh-tumbuhan yang aneh-aneh Pemandangan alamnya sangat indah, ketika Hei Aetian siang berdiri seorang diri di tempat di mana ia pernah dibesarkan sejak ia kanak-kanak, teringat pula akan pengalamannya di masa kanak-kanak, lama ia berdiri bengong, tak tahu apa yang harus diperbuat Selagi dalam keadaan demikian, dari dalam gubuk itu tiba-tiba terdengar suara gurunya yang berkata nyaring Apakah yang berdiri di luar pintu itu siang jiang sudah pulang? Ketika Hei Aetian siang mendengar suara gurunya bukan kepala ngirangnya, hingga ia tidak keburu mengetuk pintu, lompat melalui tembok, terus masuk ke dalam kamar sambil terseduh ia menjatuhkan diri ke dalam pelukan suhunya Pak Bin Sinpo mengulurkan tangannya mengelus kepala Hei Aetian siang, memandangnya sejenak, kemudian berkata sambil tersenyum Siang ji, sekarang sudah mempunyai kawan wanita yang akrab, berulang-ulang kau menemukan kejadian gaib tetapi juga berulang-ulang mengalami bahaya, namamu sudah menggemparkan dunia kang ou, mengapa masih demikian? Kanak-kanak, apakah kau tidak takut aku menyalahkan kau yang dengan diam-diam sudah pergi dari gunung Pak Bin? Hei Aetian siang berlutut di hadapan gurunya sambil menangis ia berkata Suhu sekarang hendak curahkan cinta kasih kepada siang ji barangkali masih belum cukup, bagaimana masih dapat menyesalkan tindakan muridmu? Siang ji hanya menyesal tidak mempunyai sayap, hingga tidak bisa terbang dari siang suatong di gunung Kilian untuk menjumpaimu, sehingga bisa mengawani suhu beberapa lamanya Pak Bin Sinpo mengelus-elus kepala Hei Aetian siang dan tersenyum, kemudian berkata Pertemuan berdirinya partai Cheng Tianpei di gunung Kilian San itu, diadakan pada tanggal 16 bulan 2, aku masih tidak menyangka demikian cepat kau datang kemari Kita suhu dan murid, barangkali masih bisa berkumpul setengah bulan lamanya Mendengar keterangan suhunya, bahwa Cheng Suhu yang dipandang sebagai ibunya sendiri itu hanya tinggal menunggu waktu berkumpul setengah bulan saja Hatinya merasa piluh hingga air matanya mengalir deras sekali Pak Bin Sinpo Hang Poh Cui itu memang adalah seorang yang sudah hampir menjadi dewa yang sudah jauh dengan urusan duniawi dan hambar terhadap urusan dunia Tetapi karena hubungan dengan Hei Aetian siang kecuali sebagai hubungan antara guru dengan murid, tetapi juga sudah seperti ibu dengan anak Maka ketika melihat pemuda itu demikian sedih, juga tergerak hatinya, hingga sepasang matanya sudah berkaca-kaca Hei Aetian siang dengan tiba-tiba teringat bahwa gurunya sudah akan menjadi dewa, tidak seharusnya terganggu Pikirannya, apabila timbul lagi pikiran dunia oleh karena perbuatannya sendiri itu, sehingga menyesatkan gurunya bukankah itu merupakan dosa yang sangat besar? Berpikir sampai di situ, keringat dingin sekujur badannya mengucur keluar Buru-buru ia mengeringkan air mati sendiri dan mengalihkan pembicaraannya ke soal lain, katanya sambil tersenyum Suhu setelah bertemu dengan Tiong San Su Syok lantas pulang ke Gunung Pak Bin untuk bersiap-siap menyempurnakan diri, barangkali tidak demikian terhadap jalannya pertandingan dengan pertemuan partai baru Ceng Tianpei Sejak aku pulang ke Gunung Pak Bin, belum pernah meninggalkan selangkah pun juga dari tempat ini dengan sendirinya terhadap keadaan Gunung Kilian Meskipun tidak tahu tetapi bila ditilik dari keadaanmu yang sudah pulang dengan selamat, tidak mendapat luka sedikit pun juga, dapat diduga bahwa kemenangan pasti di pihak golongan yang benar Tokoh-tokoh dari golongan benar dan kawanan golongan penjahat dari partai Ceng Tianpei Dalam pertemuan berdirinya partai Ceng Tianpei itu, hanya merupakan suatu pertandingan ilmu saja Dalam pertandingan itu kita sudah dapat menjajaki bahwa kekuatan pihak kawanan penjahat memang sudah sangat kuat Kelima partai besar Xiaowin, Butong, Lohu, Suatsan dan Ngo Die, apabila mereka bersatu, pasti selamat, tetapi apabila terpencar pasti bahaya semuanya Hal yang paling ditakuti ialah apabila Ceng Tianpei mengambil siasat untuk menghancurkan satu persatu, inilah sesungguhnya yang sangat berbahaya Sebab dengan demikian rimba persilatan akan banjir darah dan malapetaka tak dapat dihindarkan lagi Sehabis berkata demikian ia lalu menceritakan semua pengalamannya sejak turun gunung hingga keadaan pertempuran diri dalam pertemuan partai Ceng Tianpei itu Sehabis mendengar penuturan itu, Pak Bin Sinpo merasa terhibur atas prestasi yang didapat oleh muridnya Tetapi juga khawatir akan tindakan partai Tiam Chong dan Kilian yang sudah menggabungkan diri menjadi partai Ceng Tianpei Sebab apabila partai itu pengaruhnya sudah besar dan berserikat dengan kawanan penjahat dari negara luar, bahayanya memang benar seperti apa yang dikhawatirkan oleh muridnya Setelah berpikir lama, sambil mengerutkan alisnya, ia berkata lambat-lambat Menurut penuturanmu tadi, dalam pertandingan di gunung Kilian itu, hasil yang paling baik sudah tentu harus terhitung Ipun Sin Cheng yang menggunakan akal yang sangat cerdik dapat mengusir perkut Tian Kun, bahkan bisa mempengaruhi iblis kenamaan itu Sampai dia mau mengumumkan di hadapan umum, bahwa selamanya tidak akan muncul lagi di dunia Kang Ong Akan tetapi, meskipun perkut Tian Kun sudah pergi, Ceng Tianpei masih ditunjang oleh perkut Sian Chu dan perkut Iesu serta lain-lainnya Kekuatan yang mereka miliki masih bukan seperti partai Butong, Swatsan dan lain-lainnya yang dapat menghadapi Apalagi iblis kenamaan Raja Siluman Pet Boye Aong Hiaoyan liat, lagi pula kawanan penjahat dari luar negeri ini juga menyanjung Kha Ita Ichao sebagai Beng Cu Untuk menguas air rimba persilatan daerah Tiong Goan Orang ini, Koma, He E Tian Xiang segera menyembung Xiang Ji seperti pernah ingat mendengar Suhu berkata, bahwa dahulu pernah bertemu dengan Raja Siluman yang mendapat julukan Pet Boye Aong itu Dahulu ketika aku berada di daerah perbatasan barat laut, memang benar pernah berjumpa dengan Raja Siluman itu Orang itu boleh dikatakan merupakan lawan paling tangguh satu-satunya yang pernah kuhadapi He E Tian Xiang yang mendengar keterangan gurunya tampak mengerutkan alisnya, sementara Pak Bin Sinpo sudah berkata lagi Apalagi yang dikhawatirkan ialah Raja Siluman itu selain daripada memiliki kepandayan ilmu silat yang sangat tinggi sekali Juga pandai memiliki kepandayan gaib luar biasa, orang-orang ini sudah biasa membantu melakukan kejahatan He E Tian Xiang yang mendengar ucapan itu semakin khawatir, sementara itu Pak Bin Sinpo telah melanjutkan ucapannya Xiang Ji juga tidak perlu terlalu khawatirkan adanya Pak Kut Sam Mo dan Raja Siluman Pet Boye Aong Sudah menjadi takdir dari dahulu kalau orang jahat semuanya tidak dapat menangkan orang baik Baik dan jahat, pada waktunya akan mendapat imbalan sesuai dengan kebaikan dan kejahatannya Kau meskipun mengalami banyak kejadian gaib, tapi di waktu aku sudah akan berpisah untuk selamanya denganmu Juga sudah seharusnya meninggalkan warisan sedikit apa-apa untukmu He E Tian Xiang menatap wajah suhunya yang masih tersenyum-senyum, katanya lambat-lambat Xiang Ji sebetulnya tidak menginginkan mengharap peninggalan warisan suhu Pengharapan Xiang Ji ialah, sudah cukup apabila di dalam waktu setengah bulan ini dapat menunggu dan menjaga suhu sebaiknya Pak Bin Sinpo yang mendengar ucapan ini kembali menunjukkan senyuman yang ramah dan penuh welas asih Mengusap rambut kepala He E Tian Xiang perlahan-lahan, berkata dengan suara lemah lembut Xiang Ji, mengapa kau demikian bodoh? Sekarang aku hendak tanya kepadamu, bagaimanakah adat suhumu ini pada waktu biasanya? Suhu biasa terhadap Xiang Ji sayang dan cinta sekali, tetapi terhadap orang luar berlaku keras dan tidak kenal ampun Kalau kau sudah mengetahui adatku, seharusnya kau tahu, bahwa sebelum aku mengangkat, tidak mungkin tidak meninggalkan sedikit barang untukmu, supaya kau dapat mengangkat nama baik golongan Pak Bin He E Tian Xiang juga tahu bahwa gurunya sudah pasti akan mewariskan kepandayan ilmunya yang terampuh Maka bagaikan anak kecil, sikapnya sangat manja sekali, tanyanya Jikalau suhu sudah berkata demikian, sudah tentu Xiang Ji tidak berani menolak Tetapi Xiang Ji belum tahu entah barang apa yang hendak suhu wariskan kepada Xiang Ji Sejak aku bersama Tiong San Su Syokmu mempelajari berbagai ilmu, selama ini sudah berhasil menyelesaikan pelajaran ilmuku yang terampuh dari ilmu Kian Tian Khi Kang Ilmu itu ku namakan Kian Tian It Chi He E Tian Xiang tahu benar betapa hebatnya ilmu Kian Tian It Chi itu, hampir tidak dapat kita bayangkan Barang siapa yang memiliki ilmu itu, sudah cukup untuk menjagoi dunia Kang O? Ia lalu bertanya dengan perasaan terkejut bercampur girang Jadi suhu ingin menurunkan kepada Xiang Ji ilmu Kian Tian It Chi itu? Selain akan mewariskan ilmu Kian Tian It Chi, aku juga akan mewariskan ilmu batin Sim Sin Hoat itu Boleh kau pelajari menurut apa yang kutulis dalam kitab tersebut? Akan tetapi terhadap pelajaran ilmu Kian Tian It Chi, kau masih memerlukan latihan berat dan berhati-hati Ilmu itu kau harus latih siang dan malam hari tidak berhentinya Sebab menurut perhitunganku, apabila kau tidak dapat melatih ilmu itu hingga mahir benar-benar Jangan harap kau dapat mengimbangi kepandayan maupun kekuatan tenaga dalam Raja Siluman Petbo Ye A O Ong Hei Tian Siang tahu benar sifat suhunya yang keras dan tinggi hati, tetapi kini ia demikian mengkhawatirkan muridnya menghadapi Raja Siluman Petbo Maka ia tahu bahwa iblis dari daerah luar itu pasti jauh lebih hebat daripada perikut Iesu dan perikut Xiang Chu Dengan demikian ia harus waspada, maka ia kembali berkata sambil mengerutkan alisnya Suhu, kalau harus melatih ilmu Kian Tian It Chi itu hingga mahir betul-betul, memerlukan waktu berapa lama? Ilmu tunggal yang tiada tandingannya dalam dunia ini apabila dimulai dari pertama, paling juga memerlukan waktu kurang lebih 30 tahun untuk melatih Baru mencapai ketarap matang benar-benar menjawab suhunya sambil tersenyum Mendengar ucapan 30 tahun itu, sepasang alis Hei E Tian Siang semakin dikerutkan, tetapi Hang Poh Sin Po sudah berkata lagi sambil tertawa Tetapi Siang Ji, kau jangan putus asa dulu. Kau tidak sama dengan orang lain Kesatu, kau sudah memiliki dasar yang terlalu bagus sekali Kedua, kau sudah mendapat tuarisan pelajaran ilmuku yang sejati Ketiga, sejak masih kanak-kanak Kau sudah mempunyai dasar kuat sekali dalam ilmu Kian Tian Hei Kang Dan keempat, kau telah mendapat penemuan geib terlalu banyak sehingga kekuatan tenagamu maju pesat sekali Dengan adanya empat syarat yang tidak dimiliki oleh orang lain itu, sudah tentu tidak boleh diperhitungkan dengan perhitungan biasa Menurut perhitunganku, kalau kau melatih dengan tekun hati, dalam waktu tiga sampai lima tahun, walaupun tidak semahir apa yang kumiliki, tetapi setidak-tidaknya kau sudah mencapai hampir sembilan bagian mendekatiku Mendengar keterangan itu, Hei E. Tian Xiang baru merasa gembira, katanya Kalau hanya dalam waktu tiga sampai lima tahun saja masih boleh tetapi, bila suhu-suruh Xiang Ji melatih sampai tiga puluh tahun untuk bisa menghadapi raja siluman itu, ini benar-benar sangat menggelisahkan Xiang Ji Sifatmu ini mirip benar dengan sifatku Kau harus tahu, hanya kau seorang saja dari golongan Pak Bin yang akan menjadi pewarisku Maka dari itu, jikalau kau hendak meningkatkan nama baik golongan kita dalam dunia Kang O, sudah seharusnya kau semakin berusaha keras supaya cita-citamu itu terlaksana Berkata sampai di situ, dengan tiba-tiba ia teringat sesuatu, maka lalu bertanya sambil tersenyum Xiang Ji, sewaktu kau turun dari gunung Pak Bin, secara diam-diam, kau juga membawa sebutir bom peledak Kian Tian Pek Lek Di mana senjata peledak itu sekarang? Wajah Hei E. Tian Xiang menjadi merah, seketika ia menjawab dengan agak gelagapan Sejak Duta Bunga Mawar Lociam Pei mengatakan kepada Xiang Ji bahwa senjata peledak Kian Tian Pek Lek itu adalah Barang tiruan sama sekali tidak ada gunanya, maka Xiang Ji sudah melemparkan ke dalam jurang du Gunung Butong Tanda petik Setelah terdiam sejenak, kemudian berkata pula sambil tertawa Tapi senjata peledak Kian Tian Pek Lek sesungguhnya sangat mujarab Hampir semua orang Kang O merasa jari menghadapi senjata sehebat itu Entah telah berapa kali Xiang Ji berada dalam keadaan bahaya Cuma berkat senjata yang ternyata palsu itu kawanan penjahat tidak berani mendekat Hingga berkali-kali Xiang Ji lolos dari bahaya Tapi, bila sampai waktunya aku harus pergi, akan ku tinggalkan untukmu dua rupa ilmu dan barang, yaitu pelajaran ilmu batin Pak Bin Hoat Pelajaran ilmu jari tangan Kiam Sinci dan sebutir bahan peledak Kian Pek Lek yang asli Demikian besar budi suhu terhadap Xiang Ji Suhu juga sudah dekat waktunya harus berangkat ke alam dewata Bagaimana Xiang Ji dapat membalas budi ini berkata Hei E Tian Xiang dengan air mata bercucuran Pak Bin Sin Po menepuk bahu Hei E Tian Xiang, katanya dengan suara lemah lembut Xiang Ji, kau denganku adalah sebagai guru dengan murid Tetapi hubungan kita, seperti ibu dengan anak Mengapa masih pula kau menyebut-nyebut soal balas budi segala? Asal kau dapat melanjutkan saja cita-cita suhunya Asal kau bisa memikul tugas membela keadilan dan kebenaran dalam rimba persilatan dan bikin harum nama golongan Pak Bin Itu sudah berarti kau memenuhi kewajiban sebagai murid dan aku juga sudah merasa cukup terhibur Berkata sampai di situ, ia berdiam kemudian bangkit dan berkata pula sambil tertawa Kita jangan bicara soal perpisahan saja Xiang Ji, pusatkanlah pikiranmu Sekarang aku hendak menurunkan ilmu Kukian Tian It Chi yang merupakan ilmu paling ampuh dalam rimba persilatan itu Hei E Tian Xiang tahu benar bahwa suhunya telah menaruh harapan besar atas dirinya Maka ia tidak berani berlaku ayal, saat itu juga ia memusatkan semua pikirannya untuk belajar dan berlatih dengan tekun Barulah dapat memahami pelajaran itu, dan selanjutnya ia masih perlu melatih lagi setiap hari Xiang dan malam Barulah bisa mendapat kemajuan Pak Bin Sinbo yang menyaksikan muridnya sejak turun gunung pertumbuhan tubuhnya sudah menjadi demikian gagah dan tambah tampan pula Kecerdasannya juga bertambah, maka dengan itu ia tampak sangat gembira Tapi bagi Hei E Tian Xiang sendiri, oleh karena waktu berkumpul dengan suhunya itu hanya lima hari lagi saja Bagaimana juga hatinya sedikit banyak merasa pilu Meski ia sudah bisa mempelajari ilmu terampuh rimba persilatan itu, namun di wajahnya masih dirundung perasaan duka Tapi lima hari itu dengan cepat telah berlalu Tiba-tiba saja, Pak Bin Sinbo sudah menutup metu dalam keadaan duduk Dalam keadaan sangat sedih, Hei E Tian Xiang lalu mengurus pemakaman jenazah suhunya Setelah itu, dengan membawa bekalnya sejilid kitab pelajaran ilmu batin Pak Bin Sinhoat dan senjata peledak Hiantian Peklek Meninggalkan gunung Pak Bin dan terjun kembali ke dunia Kang O Untuk kedua kalinya Hei E Tian Xiang terjun ke dunia Kang O Pertama-tama ia mendengar cerita yang sangat mengejutkan Berita yang mengejutkan itu ialah Partai Cheng Tian Pei telah mengerahkan seluruh kekuatannya Yang dibantu oleh Anggota pelindung hukumnya Hei Kut ISU Dalam waktu setengah hari setelah pertemuan di Gunung Kilian itu Secara tiba-tiba ia melakukan penyerangan terhadap Partai Butong Partai Butong yang selama itu belum mengadakan persiapan Hampir terbas miludas Hang Kong Totiang dan itim telah terbinasa dalam pertempuran di Kuil Seng Goan Koan Sedangkan ketua Partai Butong Hang Hoat Chin Jin juga terluka parah oleh perangan ilmu serangan tangan Pekut ISU yang dinamakan Pekut Im Hang Jiao Kemudian ditolong dan dibawa lari oleh beberapa orang anak buahnya Hingga kini belum diketahui di mana adanya Mendengar berita buruk itu Bukan kepalang terkejut Hei E. Tian Xiang Diam-diam ia teringat ramalan Tiong San Seng waktu itu Dan benar saja Partai Cheng Tian Pei bukan saja sudah mengambil tindakan yang hendak menghancurkan partai-partai itu tidak keburu mempersiapkan diri Kini Bu Tong Pei sudah hancur, tujuan kedua kawan penjahat Cheng Tian Pei itu entah ditujukan kepada partai mana Hei E. Tian Xiang setelah memikirkan persoalan itu Ia lalu mengambil keputusan untuk pergi ke Partai Lohau lebih dulu Untuk menengok cabu kau Sekalian mengabarkan berita buruk itu Pengsim-sini serta sesepuhnya Chin Pokfo dan lain-lain Waspadat terhadap gerakan Cheng Tian Pei itu Dan mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya Setelah mengambil keputusan itu Hei E. Tian Xiang segera berangkat menuju ke Gunung Lohau Di sepanjang jalan ia masih tetap melatih ilmunya yang terbaru Hian Tian Ichi tanpa sedikit pun berani melalaikan Untung, setiba di Gunung Lohau Kawanan penjahat Cheng Tian Pei masih belum bergerak ke situ Pengsim-sini dan Chin Pokfo dan lain-lainnya masih dalam keadaan selamat Pengsim-sini yang mendengar kabar bahwa Partai Butong telah dihancurkan Hang Kong Totiang Danit Tim Chu juga telah terbinasa Sedang Hang Hoat Chin Jin juga terluka parah Dan tidak diketahui kemana perginya Lalu mengerutkan alisnya dan memuji nama Buddha Setelah itu lalu berkata Sungguh tidak kuduga bahwa kawanan penjahat Cheng Tian Pei Ternyata benar-benar sudah berani bertindak melakukan kejahatan secara terang-terangan seperti itu Kalau begitu, aku harus siap-siap dan memperkuat penjagaan agar jangan sampai diserang oleh orang-orang Cheng Tian Pei secara tiba-tiba Hei Tian Xiang Yang pada waktu itu tidak bertemu dengan cabu kau Lalu bertanya dengan perasaan heran Pengsim Tai Su, di mana bibica itu sekarang? Bibicamu sedang mengawani Leong Hui Kiam Hek Su Tuiye pergi ke gunung Tiam Chong Untuk bersembah yang dihadapan makam Koan Sempek dan berusaha untuk membangun kembali partai Tiam Chong Jikalau menurut keterangan Tai Su ini Bo Am Pu rasa Tai Su sebaiknya lekas memberi bantuan kepada bibica dan Su Tuiye Sebab meskipun Tiat Kuan To Tiang kini sudah menjabat wakil dari partai Cheng Tian Pei Tetapi terhadap partai Tiam Chong, pasti masih tidak mengabaikan begitu saja Seandai Berkata Hei Tian Xiang sambil mengerutkan Alisnya Ucapan Hei Lao Teh ini memang benar Aku sudah kirim orang untuk mengundang Chin Su Siok Tunggu setelah Chin Su Siok datang, barulah mengambil keputusan apa yang kita harus lakukan Belum habis ucapannya, di luar sudah terdengar suara tertawa terbahak-bahak Chin Lok Fo Kemudian disusul oleh kata-katanya Sudah lama aku mendengar nama dan sepak terjang yang sangat mengagumkan tentang diri Hei E Tian Xiang Lao Teh ini Sayang di dalam pertemuan di gunung O E Yesan Dan waktu itu hanya bertemu muka sepintas lalu saja Hari ini aku harus bicara dengannya Setelah itu orangnya juga muncul Dan kedua tangannya memegang sepasang lengan Hei E Tian Xiang Tetapi ia tiba-tiba melihat pengsim-sim Nye dan Hei E Tian Xiang Semuanya seperti berada dalam kebingungan Maka ia lalu melepaskan sepasang tangannya dan bertanya kepada pengsim-sim Nye dengan rasa heran Hei E Tian Xiang Lao Teh membawa kabar apa? Kalian kelihatan-kelihatan serius sekali Susiok Hei E Lao Teh membawa sedikit kabar buruk Kawanan penjahat Cheng Tian Pei benar seperti apa yang telah kita duga Hendak menghancurkan partai-partai besar satu persatu Tindakan pertama sudah ditujukan kepada partai butong Entah partai mana lagi menyusul berkata pengsim-sim Nye sambil mengerutkan alisnya Cheng Tian Pei menyerang butong Bagaimana kesudahannya? Oleh karena partai Cheng Tian Pei mendapat bantuan pekut ISU Dan partai butong masih belum siap Maka akhirnya mengalami kekalahan hebat Hang Kong To Tiang dan Yit Tim Chu telah binasa dalam medan pertempuran Tanda petik Chin Lok Fo karena merupakan sahabat baik dari Hang Kong To Tiang Maka ketika mendengar berita itu Berulang-ulang ia membanting kakinya Kemudian bertanya Dan bagaimana dengan nasib Hang Hoat Chin Jin? Hang Hoat Chin Jin telah terkena serangan pekut Im Hang Jau dari pekut ISU Sudah dibawa pergi oleh anak buahnya Tetapi tidak tahu sekarang di mana berada Partai butong Pei telah menjadi sasaran pertama kawanan penjahat Cheng Tian Pei Tindakan selanjutnya, mungkin akan lebih ganas lagi Partai-partai Lohu dan Kilian meskipun terpisah jauh Tetapi kita juga tidak boleh tidak harus mengadakan persiapan Kawanan penjahat Cheng Tian Pei menyerang partai butong lebih dulu Barangkali karena Hang Hoat Chin Jin pernah melukai pek felosat Pao Sam Kong Dengan ilmunya Chi Yang Sin Kang Sehingga menimbulkan suatu dendam sakit sangat dalam Ditambah lagi dengan jatuhnya nama baik pekut Sian Chu Yang pernah mengadakan pertandingan tiga babak dengan Hang Hoat Chin Jin Maka dapat diduga Sebelum mereka bertindak dulu terhadap partai-partai Gobi dan Suat San Yang lebih dekat dengan pusat partai Cheng Tian Pei Tidak mungkin menunjukkan gerakannya kemari Sebaliknya adalah ucapan Hei Ei Lao Teta di dalam perjalanan Cha Sumui dengan Su Teta Ihyap ke gunung Tiam Chong Besar sekali bahayanya Maka kita anggap perlu untuk menyiapkan bantuan dengan segera berkata Peng Sim Sin Nye Chin Lok Fo yang mendengar ucapan itu terus mengangguk-anggukan kepala dan kemudian berkata sambil tertawa Pikiranmu macam ini memang ada benarnya Sekarang sudah tiba waktunya kita mengadakan garis tegas antara orang-orang golongan baik dengan golongan susat Sekalipun T.W.E.H.W.A. Lo Jin tidak mau turun gunung Tetapi setidak-tidaknya juga harus menyumbangkan tiga pusaka T.W.E.H.W.A. yang sangat manjur itu Untuk mempertahankan kedudukan orang-orang dari golongan kebenaran Tentang perjalanan ke gunung Tiam Chong Biarlah aku dengan Hei Ei Lao Teta yang pergi memberi bantuan kepada Cha Sutit Melihat Susyoknya mau berjalan bersama-sama dengan Hei Ei Tian Xiang Peng Sim Sin Nye merasa sangat girang sekali Katanya sambil tersenyum Kalau Susyok memang senang pesiar ke tempat jauh Sebaiknya berangkat mulai dari sekarang Hei Ei Lao Teta meskipun usianya masih sangat muda Tetapi berkepandaian sangat tinggi dan bernyali besar Sepanjang jalan mungkin akan menimbulkan banyak urusan Harap Susyok suka ambil perhatian padanya Chin Lok Fo memandang Hei Ei Tian Xiang sejenak Kemudian berkata sambil tertawa terbahak-bahak Sutit tak usah khawatir Aku dengan Hei Ei Lao Teta berdua meskipun tenaganya tidak cukup Tapi untuk menyerbu sarang penjahat Dalam perjalanan apabila berpapasan dengan kawanan iblis itu Maka terpaksa akan membereskan mereka sebanyak mungkin Untuk mengurangi kekuatan tenaga mereka Juga kalau kita dapat membinasakan beberapa orangnya Hati mereka juga akan kuncup Peng Sim-Sin Nye juga tahu bahwa Susyoknya itu meskipun di luarnya sabar Tapi hatinya keras Bahkan dengan Hong Kong Toti yang ada hubungan persahabatan sangat erat Sejak mendengar kabar tentang dihancurkannya Partai Butong Sudah timbul amarahnya Maka ia lalu berkata sambil tersenyum Bencana sudah di depan mata Kawanan iblis sudah mulai berdansa Kita sudah tentu tidak boleh berpeluk tangan saja Sebagaimana biasa antara kita dengan kawanan penjahat Tidak bisa berdiri bersama-sama Kini tibalah saatnya guna mengambil suatu keputusan yang menentukan Apabila Susyok berpapasan dengan kawanan penjahat itu Basmilah sebanyak mungkin Itu sudah menjadi keharusan bagi kita Sehabis berkata demikian Chin Lok Fo kembali ke tempat kediamannya Untuk membereskan perbekalan dalam perjalanan Lalu bersama-sama dengan Hei E. Tian Xiang turun gunung Lohu Menuju ke barat laut Orang tua dan anak muda itu Meskipun yang satu sudah berusia lanjut Dan yang lain masih sangat muda belia Tetapi adat mereka ternyata cocok Satu sama lain Chin Lok Fo melihat Hei E. Tian Xiang yang melakukan perjalanan jauh itu Menggunakan ilmu lari pesat demikian rupa Bagaimanapun letihnya Masih tetap setiap pagi dan sore Melatih ilmunya dengan tidak berhenti-hentinya Maka ia sangat memuji ketekunan belajar pemuda itu Hei E. Tian Xiang yang mendapat pujian itu Lalu berkata Loh Chiam Po jangan memuji aku Jikalau ditinjau dari Kepintaran dan kecerdasan Aku bukan saja tidak sebanding Dengan Nci Tiong San Hui Heng Sekalipun dengan dua sahabat wanitaku yang lain Juga berada dalam keadaan setaraf Agaknya kecerdasan otak dan kepintaran itu Kebanyakan berada pada diri anak-anak perempuan Ketika diadakan pertandingan di Gunung Kilian Chin Lok Femerski pun berada di Gunung Lohu Untuk menjaga Partai Lohu Maka tidak dapat ikut serta dengan ketuanya Tetapi apa yang terjadi dalam pertandingan itu Sebagian besar sudah mendapat keterangan dari pengsim-sim niye Maka dari itu ketika mendengar ucapan tersebut Ia lalu berkata sambil tertawa Dua kawan wanita akrab yang lain Seperti apa yang Hei E Laote katakan tadi Apakah Putri Hang Timong Heng yang bernama Liu Giok Ji dan Huxian Hei E Tiansyang menganggukan kepala Tetapi ketika ia teringat akan Liu Giok Ji yang tidak diketahui di mana berada Dan diri Huxian yang belum diketahui bagaimana nasibnya Hatinya merasa sedih Hingga di wajahnya saat itu juga menunjukkan sikap yang sangat berduka Chin Lok Fo yang mempunyai pengalaman banyak dalam dunia Kang O Begitu melihat perubahan sikap dari wajah Hei E Tiansyang Sudah mengetahui bahwa ketika menyebut diri Liu Giok Ji dan Huxian Sudah menimbulkan perasaan sedih pemuda itu Maka ia segera mengalihkan ucapannya ke soal lain Tanyanya sambil tersenyum Hei E Laote setiap hari pagi dan sore Selalu melatih ilmu silat dengan tekun Barangkali ilmu Pan Sian Chiang warisan Chiang Bun Sutipku Kala itu sudah dilatih dengan berhasil baik Hei E Tiansyang menggelengkan kepala dan menjawab sambil tertawa Di dalam pertemuan di Gunung Kilian itu Meskipun Hei E Tiansyang diberi kitab pelajaran dari para ketua partai Tetapi aku sudah beri kepada En Chi Hui Heng Untuk membawanya kembali ke gunung Dengan dibantu Tiong San Lo Chiampu untuk mempelajari lebih dahulu Maka terhadap pelajaran ilmu terampuh golongan lohu hingga saat ini masih belum dimulai sedikit pun juga Chin Lok Fo yang mendengar Hei E Tiansyang selalu menyebut-nyebut nama Tiong San Hui Heng Lalu berkata sambil tersenyum Nona Tiong San itu adalah putri dari seorang tokoh kenamaan Aku juga sudah lama mendengar nama harumnya Meskipun belum pernah bertemu Muka Tetapi aku dapat menduga Ia pasti merupakan seorang gadis cantik dan gagah perkasa pula Enci Tiong Sanku itu boleh dikata merupakan seorang gadis yang baik hati Lemah lembut, berjiwa besar dan selain cantik juga memang sangat gagah Berkata Hei E Tiansyang sambil menganggukan kepala Baru berkata sampai di situ Dengan tiba-tiba teringat diri Liok Giok Ji dan Hock Xiu In Yang juga adalah gadis-gadis cantik dan gagah perkasa Hanya dalam kelemah lembutannya dan welas asihnya Kalah dibanding dengan Tiong San Hui Heng Memang terpaut jauh sekali Begitu teringat akan diri Liok Giok Ji Hei E Tiansyang segera teringat akan pesan Siang Suat Siang Jin Leng Biao Biao Tentang tempat-tempat yang disebutkan seperti puncak gunung Kunlun Goa di gunung Tai Pasan Lembah di gunung Chong Leng dan Istana Kesunyian Sesaat ia lalu menatap wajah Chin Lok Vo dan berkata lambat-lambat Chin Lo Chiampua Perjalanan kita ke gunung Tiam Chong ini Apakah kiranya bisa kalau mengambil jalan agak memutar? Memutar? Apa salahnya? Tetapi aku tidak tahu Hei E Laote hendak pergi kemana Balas bertanya Chin Lok Vo sambil tersenyum Aku ingin melakukan perjalanan ke lembah kematian di gunung Chong Leng Untuk apa Hei E Laote hendak pergi ke lembah kematian di gunung Chong Leng? Apakah sudah mengadakan perjanjian hendak melakukan pertempuran di tempat itu bertanya Chin Lok Vo heran Ia lalu menceritakan soal menghilangnya Liu Giok Ji dan empat nama tempat yang ditunjukkan oleh Leng Biao Biao kepada Chin Lok Vo Katanya Tempat-tempat yang disebut sebagai puncak gunung Kunlun Goa gunung Tai Pasan Lembah kematian di gunung Chong Leng dan Istana Kesunyian Di antara empat tempat itu Yang pernah ku kunjungi ialah puncak gunung Kunlun Maka sekarang aku ingin pergi melihat lagi ke lembah kematian di gunung Chong Leng Chin Lok Vo yang mendengar ucapan itu menggeleng-gelengkan kepala sambil tertawa Tempat-tempat yang ditunjuk oleh Leng Biao Biao kepada Laote itu Sesungguhnya sangat aneh Jangankan tempat yang disebut sebagai Istana Kesunyian yang masih merupakan suatu teka teki Sekalipun tempat-tempat seperti lembah kematian di gunung Chong Leng Agaknya juga bukan merupakan tempat yang baik bagi Nonaliok Giok Ji untuk mengasingkan diri Kalau Lociampu sudah mengatakan demikian berarti sudah kenal baik dengan keadaan lembah kematian di gunung Chong Leng itu Sebagai orang rimba persilatan, siapakah yang tidak tahu nama lembah kematian di gunung Chong Leng itu? Di dalam lembah itu angin menghembus dengan dingin sekali, dan tulang-tulang manusia bertumpuk-tumpuk bagaikan gunung titik Koma Menurut cerita orang dalam dunia Kang O, bicara tumpukan tulang-tulang di lembah kematian di gunung Chong Leng itu Hampir tiada satu yang bukan tulang-tulang dari tokoh rimba persilatan Chin Lok Fo menganggukan kepala dan berkata Orang yang bisa masuk ke dalam lembah gunung Chong Leng, pasti memiliki ilmu mengecilkan tubuh Seorang yang memiliki ilmu seperti itu harus merupakan tokoh rimba persilatan kenamaan Apalagi kecuali permusuhan berbuyutan, siapapun tidak suka mengadakan perjanjian dan bertanding di dalam lembah kematian itu Hei Tiansyang tidak mengerti ucapan itu, maka ia lalu bertanya Aku pernah berkunjung ke lembah kematian di gunung Chong Leng itu Tempat itu memang terlalu sunyi sekali, seolah-olah sudah diciptakan sebagai tempat untuk mengadakan pertempuran mati-matian Tempat itu meskipun sangat ideal, tetapi mengandung alamat tidak baik Sebab barang siapa yang mengadakan perjanjian untuk mengadu kekuatan di dalam lembah kematian itu Kebanyakan kedua-duanya terluka parah, dan kedua-duanya mati dalam lembah itu Hingga yang tinggal hanya tulang-tulangnya saja Menurut ucapan Lo Chiampo seperti ini Dahulu Peng Sim Sin Nye, ketua partai Lohu dengan ketua partai Tiam Chong Tiat Kanto Tiang kedua pihak Mengadakan pertempuran mati-matian di dalam lembah itu Dan akhirnya kedua-duanya ternyata dalam keadaan selamat Apakah itu merupakan suatu kejadian kecualian? Bukan hanya kecualian saja, selama beberapa puluh tahun Semua orang masih merasa ngeriji kalau menyebutkan nama lembah kematian itu Maka Chiang Bun Sutitku, terhadap Kau Hei E Laote, merasa sangat berterima kasih Mengenai urusan itu, Hei E Tian Siang tidak berani mendapat pahala Sebab selamanya itu hanya atas jasa dari Ed Bun Sin Ceng Jikalau bukan dia yang membawakan getah pohon lengci Untuk memunahkan racun dari duri Tian Keng Cek, Peng Sim Sin Nye benar-benar akan terbinasa karena rencana busuk Tiat Kanto Tiang itu Chin Lok Fo kalau mengingat peristiwa itu, benar-benar memang masih merasa ngeri Ia kemudian berkata sambil menghela nafas panjang Dalam dunia Keng O memang banyak sekali terdapat manusia-manusia licik seperti itu Apabila bertempur secara terang-terangan, kalah karena kepandaian tidak cukup, juga tidak akan menang Apa yang ditakuti cuma, iblis-iblis yang menggunakan care dan tindakan tanpa menurut aturan itu Mereka kadang-kadang menggunakan akal jahat, membokong orang dengan senjata gelap dan menggunakan akal untuk menjebak lawannya Maka Hei Lao Pe harus bercermin dari pengalaman dan apa yang pernah dilihat, harus waspadat terhadap siapapun saja Tidak boleh mengandalkan kepandaian ilmu sendiri, sehingga akan lengah dalam penjagaan diri Terhadap akal keji kawanan penjahat orang-orang Cheng Tian Pei itu, aku sudah melihat tidak sedikit Juga mengerti care caranya untuk menghadapi mereka Semoga dalam perjalanan ini, tidak akan terlalu aman, kalau ada kesempatan kita bisa membinasakan beberapa orang di antaranya dengan demikian Kecuali dapat menghilangkan kesepian dalam perjalanan, juga dapat menjatuhkan nyali mereka Dua tokoh rimba persilatan ini, meskipun usianya berbeda jauh, tetapi kedua-duanya sama-sama senang berkelahi, dan akhirnya benar-benar terjadi sesuatu seperti apa yang mereka harapkan Tetapi peristiwa itu tidak terjadi dalam perjalanan mereka, melainkan terjadi setelah mereka tiba di lembah kematian dalam daerah gunung Chong Lemsan Chin Lok Fo meskipun usianya sudah lanjut, tetapi belum pernah datang ke lembah kematian itu Sebaliknya dengan Hei E. Tiansyang meskipun masih muda, tetapi ia sudah mengenal baik keadaan di lembah itu Maka ia berlaku sebagai petunjuk jalan, mengajak Chin Lok Fo melalui jalan yang sulit itu Tibalah di lembah kematian dan di depan danau kematian yang berada di luar mulut goa Dari tempat jauh Hei E. Tiansyang berkata sambil menunjuk dengan tangannya ke suatu tempat Chin Lok Shampo lihat, tempat ini di arah timur, selatan dan utara semuanya merupakan tebing-tebing tinggi Sedang di bagian barat adalah air terjun, di belakang air terjun ini dekat danau Ada sebuah goa mati yang sangat dalam itulah merupakan pintu masuk bagi lembah kematian yang tersohor itu Keajaiban alam, memang sangat aneh, apabila orang yang tidak mengetahui keadaan di lembah ini Siapa yang dapat mengetahui bahwa dalam goa itu ada tersembunyi lembah kematian yang sudah mengubur Entah berapa banyak tulang tokoh-tokoh rimba persilatan berkata Chin Lok Fo sambil menghela nafas Hei E. Tiansyang sambil merambat turun bersama Chin Lok Fo ke dalam danau, berkata Chin Lok Shampo, goa rahasia di belakang air terjun itu di atas tebing Kedua sisinya terdapat lukisan gambar yang digores di atas dinding Di dinding tebing sebelah kiri dilukis batang-batang pohon yang liu yang melambai-lambai Seolah-olah tertiup ombusan angin, sedang dinding tebing sebelah kanan dilukis dengan sepasang tangan manusia yang dirangkapkan Tanda seru, dua tangan manusia yang dirangkapkan adalah tanda rahasia Chiang Bun Sutitku, sedangkan lukisan batang pohon Yang liu itu, barangkali adalah tanda dari ilmu pedang golongan Tiam Cong, pasti diukir oleh Tiat Keanto Tiang Dugaan Lok Shampo memang benar Belum habis ucapannya, mendadak ia bungkam Sebab, pada saat itu ternyata mereka sudah tiba di dasarnya danau Sudah dapat melihat, di kedua dinding yang dibicarakan tadi Ternyata kedua buah lukisan yang dibicarakan tadi Semuanya sudah menjadi rata dengan dinding tebingnya Sebagai gantinya, di sebelah dinding kiri terdapat tulisan Lembah ini sudah ditutup Sedang di sebelah kanan goa, ditulisi kata Barang siapa masuk lembah, mati Chiulok Fok kerutkan alisnya, heran ia berkata Dilihat dari bunyi tulisan ini, lembah kematian ini seperti sudah ditempati orang Entah siapakah orang itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.